Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali di hari yang ketiga di dalam kegiatan Bubble Menjaring tahap 2 edisi khusus guru. Pada hari ini kita akan membahas dua materi yaitu terkait aplikasi video conference dengan membuat infografis. Membuat infografis, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir, mari sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan Basmalara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memandu acara ini kami tersilakan kepada Pak Dian untuk memandu acara. Baik, terima kasih Pak Tadi. Kita check-in dulu. Untuk suara, apakah sudah cukup jelas? Sudah. Pak Tadi? Sudah jelas Pak Dian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu semua, Bapak-Ibu guru hebat dimanapun berada di Kepulauan Bangka dan Kepulauan Belitung dan kita semua tergabung dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada sesi kali ini kita akan bergabung kembali di kegiatan Bubble Menjaring PCI Batch 7 edisi khusus guru. Tahap 2, Minorma Pembelajaran yang disepasori oleh Dinas Pendidikan. Kemudian Pusat Data dan Teknologi Informasi, Komunitas KPI dan Rumah Belajar. Baik, Bapak-Ibu. Untuk saat ini kita sudah di dalam room. Pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2020. Kita akan membahas tentang yang pertama, tentang membuat dan mengelola room video conference. Kemudian membuat infografis dan media promosi digital. Dengan arah sumber yang pertama, dengan membuat dan mengelola room video conference yang akan dibawakan oleh Bapak Teddy Hadiana SRE, Duta Rumah Belajar Bubble 2019. Nanti di sesi kedua juga akan dipandu oleh Ibu Ismi FDH, Duta Rumah Belajar Bubble 2017. Yang akan menyampaikan materi tentang... Kemudian Webex ya seperti yang kita gunakan sekarang ini. Dan juga nanti diajarkan pula tentang cara mengelolanya. Bagaimana cara mengelola room video conference tersebut. Baik, Bapak-Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama-sama. Untuk pemahaman materi... Tentang membuat dan mengelola room video conference akan dibawakan oleh Bapak Teddy Hadiana SRE. Kepada Bapak Teddy Hadiana, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu guru hebat dari wilayah Bangka Belitung, Nia. Kita dapat berkumpul kembali di hari yang ketiga. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana mengelola room video conference. Dan tentunya implikasi nanti berikutnya adalah bagaimana video conference ini kita manfaatkan di dalam pembelajaran untuk siswa-siswa kita, peserta didik kita, seperti apa strategi yang kemudian harus diterapkan. Karena kita sama-sama tahu bahwa video conference ini lumayan menyedot kuota. Iya, gitu. Ketika kita menggunakan video conference terlalu lama, itu semakin besar juga kuota yang kemudian harus kita keluarkan atau kita gunakan. Baik, Bapak-Ibu. Ijin share screen terkait tentang materi ini. Baik. Pak Dian, sudah muncul, Pak Dian? Sudah berproses, Pak. Sudah berproses. Oke, sudah muncul, Pak Dian. Silahkan. Baik, Bapak-Ibu. Mungkin kemarin saya sudah memberikan pengantar, jadi tidak akan panjang lebar mengantarkannya, tetapi lebih ke langsung praktek dengan Bapak-Ibu bagaimana membuka room beacon, bagaimana diawali dengan membuat akun tentunya nantinya. Nah, ini Bapak-Ibu kenapa judulnya diubah? Harusnya awalnya adalah mengelola room beacon. Tapi kita ingin menekankan bahwa beacon ini harus dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Baik, Bapak-Ibu. Ini target yang ingin dicapai dari pelatihan ini, yaitu yang pertama adalah Bapak-Ibu akan punya akun Webex dengan Zoom yang free. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara men-setting, kemudian membuat schedule meeting di dalam aplikasi Fikon. Kemudian tentunya yang lebih di target lebih jauhi adalah Bapak-Ibu dapat mengelola room beacon itu sendiri. Jadi, rata adalah bagaimana Bapak-Ibu mendokumentasikan kegiatan Fikon yang Bapak-Ibu selenggarakan, sehingga menjadi bukti fisik Bapak-Ibu melakukan proses pembelajaran. Nah, Bapak-Ibu kemarin sudah disampaikan tentang ini, bahwa keberadaan aplikasi Fikon ini adanya di virtual synchronous. Virtual synchronous, kemudian tadi disampaikan aplikasi ini banyak menyita kuota internet yang ada di kita. Nah, sehingga biasanya kalau dalam strategi pembelajaran menggunakan Fikon ini, kita tidak berpanjang lebar gitu ya, tetapi lebih ke misalnya butuh waktu 15-20 menit, ya paling lama 30 menit lah, kita berinteraksi dengan nanti, melihat ekspresi mereka, mengarahkan sebelum mereka belajar secara asinkron. Jadi, sebagai pengantar saja, pengantar awal, ya atau kemudian kita membutuhkan presentasi siswa, yang mungkin dipatasi sehari hanya satu presentasi gitu, sehingga tidak dibuat terlalu panjang. Nah, kemarin sudah disebutkan bahwa video conference ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita bisa bertatap muka, berinteraksi, walaupun berbeda lokasi. Nah, kemarin ini sudah disebutkan nih berbagai jenis aplikasi dari video conference, ya dari mulai Webex, ini kemarin saya jelaskan bahwa Webex ini dulu yang pertama kali terkenal, karena sempat dipakai di Simolek ya, pemerhatian Simolek secara online, sebelum masa pandemik ini terjadi, gitu. Nah, kemudian mulai bermunculan aplikasi-aplikasi lain yang kita kenal, Zoom. Sebetulnya Zoom dari dulu sudah ada, tapi nggak ngetrend sekarang. Sekarang ngetrend karena aplikasi ini dihitung sangat mudah pengoperasiannya, gitu ya, fiturnya lengkap, fiturnya lebih enak digunakan, dan terutama ada beberapa yang punya layanan free, gitu. Kemudian mulai merambah Google, ya Google Meet itu mengeluarkan aplikasi untuk VCon, walaupun kemarin sempat isunya adalah sampai dengan bulan Oktober ini dia memberikan free. Jadi awalnya Google Meet ini hanya ada di fasilitas G Suite, yaitu fasilitas Google yang berbayar. Nah, kemudian di masa pandemik ini Google memberikan layanan gratis supaya bisa digunakan oleh siapa saja yang punya akun Google. Kemudian yang berikutnya, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu punya akun Office 365, di Office 365 ada yang namanya Teams. Ya, Teams ini juga adalah sebuah aplikasi selain seperti LMS-nya Google Class, gitu ya, dia juga bisa digunakan untuk VCon. Dan yang dulu ada, jaman saya pertama kali mengenal VCon ini adalah Skype, gitu ya. Dulu sempat tenggelam, nah sekarang muncul lagi, gitu ya, karena awalnya dulu orang buat apa sih, gitu ya, karena video call sudah ada, ternyata mulai dimanfaatkan lagi. Nah, ini ada produk anak negeri, itu namanya Join Me, tapi sedikit sekali yang menggunakan. Ini adalah produk dari anak negeri, sebetulnya ada. Dan yang lainnya, Bapak-Ibu. Nah, pada hari ini, kita akan mencoba mengenalkan, mungkin tiga ya. Pertama, Google Meet, itu tidak akan terlalu jauh, karena tidak perlu mengaktifkan secara khusus. Yang kedua adalah, kita akan coba bagaimana membuat akun Zoom. Yang ketiga adalah Webex. Nah, Bapak-Ibu sekalian, berdasarkan data yang kemarin, ketika materi awal yang saya sampaikan, Jadi, banyak yang ternyata belum pernah, 29 orang belum pernah menyatakan, belum pernah membuat atau menjadi penyelenggara dengan menggunakan Zoom atau Webex. Sehingga, nanti saya akan coba pelan-pelan bagaimana membuat akunnya, bagaimana mengelolaknya, dan rekan-rekan yang sudah bisa, nanti bisa membantu, kalau seandainya ada sedikit kekeliruan atau banyak kekeliruan yang saya sampaikan. Nah, kemarin sudah disampaikan ini, Bapak-Ibu. Jadi, saya tidak akan membahas lagi, ada host, ada co-host, ada moderator, ada resumber. Biasanya yang diatur di VCon, di aplikasi VCon itu hanya host, co-host, atau peserta gitu ya, cuma tiga itu posisinya. Kalau narasumber, kita yang atur, biasanya jadikan co-host atau presenter gitu. Oke, ini, teman-teman sudah disampaikan, host itu membuat room, kemudian membuka room, membagi tugas, dan menjaga kondusivitas room. Co-host itu membantu host otomatis, moderator membantu jalannya acara. Presenter itu sebagai narasumber, peserta adalah audiens, biasanya, kalau di aplikasi Webex, itu disebutnya attendant gitu ya, attendant, itu untuk peserta. Saya langsung saja Bapak-Ibu, ini bagaimana cara membuat room meeting? Syarat pertama tentunya adalah Bapak-Ibu harus punya akun nih, gitu ya, akun yang terdaftar itu di Zoom atau di Webex. Makanya kalau yang Google Meet ini, Bapak-Ibu pasti sudah punya, karena Bapak-Ibu punya email masing-masing, berupa email Google. Kemudian, membuat rencana pertemuan, setelah Bapak-Ibu men-setting atau membuat schedule di aplikasi, baru kemudian Ibu memulai pertemuan atau Bapak-Ibu memulai pertemuan, setelah masuk ke dalam aplikasinya, mulai ada tamu, ada pemateri masuk, baru terjadi pembagian tugas, siapa yang jadi host, siapa yang jadi presenter, gitu ya. Nah, ketika selesai awas, akan memulai pertemuan, Bapak-Ibu bisa mengklik rekam, walaupun ini bisa di-setting, apakah saat room dibuka, langsung merekam, atau menunggu acara di-setting, itu kita yang bisa setting. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini yang pertama, kalau Bapak-Ibu punya akun Google, ya, akun Google, sebetulnya sekarang, Google memberikan layanan yang gratis, Bapak-Ibu bisa menggunakan yang namanya fitur Google Meet. Ketika Bapak-Ibu membuka email, ini saya mohon izin keluar dulu, dari slide ini, saya coba langsung mengaplikasikan saja, biar Bapak-Ibu lebih kebayang, seperti apa. Saya coba pakai ini dulu, Bapak-Ibu. Sudah muncul, Pak Dian? Sudah muncul? Sudah muncul, tapi langsung. Oke, Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau seandainya saya ketik di sini, google.co.id gitu ya, kemudian ini kebetulan, saya sudah masuk ke akun saya nih, ya, nah ini sudah masuk, posisinya sudah ada dalam akun saya, kemudian Bapak-Ibu, klik yang titik 9 ini nih, aplikasi yang Google, kemudian Bapak-Ibu scroll ke bawah, itu Bapak-Ibu akan menemukan, nah ini, ya, ada fitur namanya Meet, biasanya kita seringnya di bawah nih, ada yang Google Class, gitu ya, kemudian ada Google Slide, spreadsheet, nah yang kita gunakan untuk pertemuan, adalah Google Meet. kita tinggal klik ini saja, kalau saat itu juga ingin melakukan pertemuan, nah kita akan diajak ke sini nih, Bapak-Ibu sekalian, kalau Bapak-Ibu ingin membuka rapat, itu tinggal klik ini aja nih, klik rapat baru, ya, ini kalau seandainya mau mengatur jadual, kita tinggal masuk di sini, ini kita nentukan kapan waktunya, gitu ya, tanggal berapa, jam berapa, Bapak-Ibu bisa setting di sini, gitu, nah ini, jadi Bapak-Ibu bisa menemukan di sini, ini untuk mengatur waktunya, Bapak-Ibu sekalian, tapi untuk ini saya lewati dulu, mengatur waktu secara rincinya, tapi kalau Bapak-Ibu ingin instan, melakukan pertemuan dengan siswa, misalnya saat itu juga, Bapak-Ibu tinggal ke rapat baru, kemudian mulai rapat instan, jadi ini tidak perlu membuat rencana, gitu ya, tapi langsung buka, kalau yang tadi ini kan Bapak-Ibu harus membuat rencana, tanggal berapa, jam berapa pertemuan itu harus dilakukan, nah Bapak-Ibu tinggal buka itu, kemudian gabung sekarang, gitu, ya ini, ini kita sudah masuk di dalam, room, Google Meet, fasilitasnya sama Bapak-Ibu, di sini juga akan ada, mikrofon, ya ada untuk menghentikan pertemuan, ada untuk kamera, nah kemudian, bagaimana Pak, cara membagi linknya, Bapak-Ibu tinggal buka detail rapat ini, kemudian di sini tinggal salin aja, salin info aksesnya, klik ini, ya, kemudian misalnya Bapak-Ibu pengen bagi ini ke, saya masukkan aja ke instruktur lah, gitu ya, nah, saya masukkan aja ke sini, undangannya, dari sini tinggal enter saja, maka Bapak-Ibu sudah memberikan link pertemuan, ke siswa, gitu ya, ini kalau melakukan pertemuan secara instan di Google Meet. Baik, saya kembali lagi ke share screen-nya, jadi Bapak-Ibu, itu cukup mudah kalau di Google Meet, karena fasilitasnya sudah ada di situ, gitu ya. Oke, saya akhiri dulu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, itu yang untuk Google Meet, nah, berikutnya adalah untuk yang, Sudah muncul Pak Dian? Sudah muncul Pak, silahkan. Ini Bapak-Ibu sekalian, cuma ini ada satu kelemahan dari Google Meet ini, walaupun sebetulnya bisa kita kondisikan, yaitu bahwa di Google Meet, peran host, presenter, dan peserta itu sama, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kita tidak bisa membagi mana host, ya, mana presenter, mana peserta. Jadi, masing-masing bisa men-share, gitu ya, men-share materi pada posisi sudah masuk ke dalam ruangan. Jadi, ini salah satu kelemahan dari Google Meet. Jadi, semua orang bisa share screen, gitu. Nah, berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah Webex, akun Webex. Kemudian, bagaimana cara daftarnya, nanti saya akan coba tunjukkan. Pertama, Bapak-Ibu nanti kunjungi w.webex.com, ya, kemudian, nanti di bagian itu ada menu yang namanya Start for Free, ya, Start for Free. Ini adalah untuk kita mendaftarkan akun kita. Masukkan email yang aktif, nanti akan ada verifikasi yang masuk ke dalam email kita. Nah, kemudian ketika email, dicek di email kita, kemudian dikonfirmasi, nanti akan ada permintaan untuk memasukkan atau membuat password. Nah, kemudian, itu, itu sudah, Bapak-Ibu sudah mempunyai akun. Nanti saya akan perhatikan langsung. Saya lewat dulu ini. Nah, kemudian, nanti perbedaannya dengan Google Meet tadi, Bapak-Ibu sekalian. Menunya lebih banyak. Ya, ada mikrofon, kemudian ada untuk kamera, share screen, untuk merekam, ya, kemudian di sini kita bisa melihat ada partisipan, untuk melihat berapa orang yang sudah hadir, kemudian ada bagian untuk kita melakukan chat, ya. Walaupun sebenarnya di Google Meet juga ada semuanya. Nah, kemudian, di mana pembagian tugasnya? Nah, ketika Bapak-Ibu sudah masuk ke dalam aplikasi Vicon Webex, kemudian mulai ada peserta yang masuk, nah, Bapak-Ibu tinggal ganti di sini. Cari nama orangnya, kemudian klik kanan, nanti tinggal ubah. Siapa yang akan dijadikan presenter, gitu ya. Host bisa pindah, enggak? Host bisa. Misalnya, saya awalnya host, saya ada keperluan lain, saya bisa pindahkan host itu ke Padian, atau ke Pak Arief. Ini boleh dipindahkan. Tinggal cari nama Padian, kemudian sheng rule, dijadikan presenter atau host. Ini yang terbaru sekarang, Bapak-Ibu, saya juga baru menggunakan, ini baru ngecek ya, Webex sekarang ternyata sudah ada tambahannya, fiturnya hampir sama dengan Zoom. Selain presenter, dia juga ada, selain host ya, ada tambahan host. Kalau dulu hanya Zoom yang punya cohost, sekarang Webex juga punya bagian, pembagian sebagai cohost. Nah, ini untuk yang Zoom, nanti saya praktikan langsung, Bapak-Ibu, seperti apa prosesnya. Nah, yang Zoom ini, nanti kunjungi w.zoom.us gitu ya, kemudian ada di bagian kanan atas, sign up, it's free, untuk mendaftar akun gratis. Dia, caranya mudah, hanya melakukan verifikasi tanggal lahir kita, gitu ya, setelah itu kemudian langsung kita dapat akun, jadi, tidak panjang-panjang. apalagi Bapak-Ibu sudah punya akun Google, nanti itu tinggal daftar dengan menggunakan akun Google yang Bapak-Ibu. Nah, ini menunya seperti ini. Bu Ismi, maaf, muncul duluan di sini. Oke, Bapak-Ibu sekalian, ini tampilan yang ada di Zoom, sama secara standar, Bapak-Ibu, ada untuk mikrofon, kemudian ada untuk kamera, kemudian ada untuk melihat partisipan, ada untuk chat, gitu ya. Nah, posisi host ini, Bapak-Ibu bisa mengatur ini semua. Misal, ini di Zoom, ini kemarin yang dibilang Zoom Bombing itu, Bapak-Ibu bisa setting security. Misal, allow participant to, ini artinya adalah partisipan diizinkan buat apa? Kita memberikan izin hanya untuk chat, merename, ya, kemudian unmute mereka sendiri, gitu. Nah, ini bisa di-setting di sini, Bapak-Ibu. Nah, kalau seandainya Bapak-Ibu klik share screen, maka semua orang akan bisa share screen. Tapi kalau ini tidak di-checklist, maka hanya host yang kemudian bisa melakukan share screen. Kemudian di sini ada fungsi log meeting. Di Webex juga ada log meeting. Fungsi log meeting ini misalnya begini, Bapak-Ibu sudah ruangannya itu hanya untuk rapat 10 orang. Dan ternyata 10 orang ini semuanya sudah masuk. Nah, biar tidak ada orang lain yang masuk, Bapak-Ibu bisa gembok ke ruangannya, gitu ya, supaya tidak ada orang lain yang bisa masuk lagi. Ini fungsi dari log meeting. Jadi, biar tidak ada peserta yang, atau peserta lain yang nyusup, masuk ke situ, Ibu bisa melakukan log meeting. Nah, fasilitasnya ada kalau ingin mengakhiri tinggal end meeting, gitu ya, atau leave meeting. Nah, hati-hati kalau sebagai host, Bapak-Ibu, misalnya Bapak-Ibu ada kepentingan keluar, tapi pertemuannya masih berjalan. Jangan sekali-kali mengklik end meeting for all, gitu. Kalau mengetik itu, mengklik itu, maka Bapak-Ibu sudah mengakhiri meeting dan pertemuannya bubar, gitu. Sehingga kalau hostnya sudah dilempar ke yang lain, Bapak-Ibu pilih adalah leave meeting. meninggalkan pertemuan, tetapi ruangnya tetap berjalan, gitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini yang tadi pembagian tugasnya, itu bisa dilakukan saat peserta sudah masuk. Saat peserta sudah masuk, ini bisa dikondisikan untuk merubah posisinya sebagai host atau sebagai presenter. Baik, saya akan coba langsung praktek saja Bapak-Ibu bagaimana Bapak-Ibu membuat sebuah akun di Zoom ataupun di Webex. Pak Adian, ini saya awali dulu, mungkin di awal untuk bikin akun, karena semua email saya sudah terdaftar di akun Zoom dan di akun Webex, jadi terpaksa saya harus menggunakan video untuk proses pendaftaran pertama, nanti Bapak-Ibu bisa ngikutin dan insya Allah nanti videonya juga saya share. Pak Adian, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini videonya, ketika Bapak-Ibu akan membuat akun Zoom, Bapak-Ibu nanti tinggal ketika di browser itu Zoom.us, nah kemudian ini tampilan depannya Bapak-Ibu sekalian, tampilan depannya, nah nanti kalau Bapak-Ibu ingin membuat akun free dari Zoom ini, Bapak-Ibu tinggal klik sign up it's free, ya, sign up it's free, nah ini setelah itu akan ada verifikasi tanggal lahir Bapak-Ibu sekalian, ini ketahuan tuh di sini, Pak Dian, ya, ini karena akun saya yang saya bikin, gitu ya, yang jelas semangatnya masih muda, Pak Dian, baik Bapak-Ibu sekalian, nah ini jadi masukkan saja tanggal lahir kita, ya, kemudian lanjutkan, nah nanti kita diminta kalau pengen daftar pakai email, tinggal masukkan email kita, kalau ternyata Bapak-Ibu pengen lebih praktis, ya tinggal pakai ini aja, tapi yakinkan bahwa akun Google Bapak-Ibu sudah aktif di browsernya, jadi buka dulu akun Googlenya, nah ini langsung aja di situ gak apa-apa, klik sign in with Google, ya, nah, pilih yang akan kita aktifkan, akun yang akan kita pakai untuk mengaktifkan, nah ini udah, tinggal klik create akun, Bapak-Ibu sudah punya akun di sini, gitu, udah selesai, jadi gak, di Zoom ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan Webex, karena hanya menggunakan verifikasi tanggal lahir dengan email kita yang masih aktif, baik, Bapak-Ibu sekalian, ini saya langsung masuk ke akunnya saja, biar lebih enak, gitu ya, proses settingnya seperti apa, Oke, baik Bapak-Ibu, ini tampilan depan ketika Bapak-Ibu pertama kali masuk ke Zoom US, gitu ya, kemarin sempat banyak juga yang nanya, Pak, itu ada ada layanan apa saja, dan kita yang free ini termasuk yang mana, sebetulnya di sini, di Zoom US ada keterangannya, Bapak-Ibu sekalian, ini flan dan pricing, itu ada di sini, nah ini levelnya, Bapak-Ibu, oke, kok tidak ada ya, belum muncul, nah ini, ini layanan yang diberikan oleh Zoom, yang kita daftar free, itu termasuknya basic, atau personal meeting, nah kita hanya diberikan host-nya satu, kemudian bisa sampai 100 partisipan, lama pertemuannya hanya 40 menit, nah kalau Bapak-Ibu pengen lebih dari itu, ya harus bayar, gitu ya, pakai yang pro, atau pakai yang bisnis, atau pakai yang enterprise, ini dalam dolar, kalau kemarin, teman-teman saya ada yang bilangnya, belinya pakai kartu kredit, dan bayarnya dolar, gitu ya, jadi sistemnya transfer, tapi layanan di Indonesia juga ada kok, beberapa website, yang sudah menyediakan layanan untuk Zoom ini, ini ada 100 partisipan, kemudian waktunya tidak terbatas, dan diberikan cloud recording sebesar 1 giga, nah kalau di yang free ini, makanya kemarin saya sempat sampaikan, kita hanya bisa merekam, disimpan di komputer kita, tidak bisa di cloud, nah ini kalau bisnis, nah ini ya, ini sampai 300 orang, yang lebih besar lagi, enterprise ini bisa sampai 500 partisipan, jadi kalau ada yang bertanya, berapa, bagaimana levelnya, ya seperti ini, nah kalau seandainya Bapak Ibu sudah punya akun, nanti tinggal saya ini, saja, akun yang sudah didaftarkan tadi, misalnya saya pakai akun yang ini, ya, biar cepat, nah ini tampilan depan, dari menu zoom, nah ini kebetulan sudah, sudah saya setting profilnya, jadi untuk setting profil, Bapak Ibu bisa klik di bagian foto ini, atau juga boleh klik di bagian profil ini, nah di bagian profil ini, Bapak Ibu bisa melihat, ini personal ID kita, tidak akan ditunjukkan, yang personal meeting ID ini adalah, room tetap kita, yang bisa ditunjukkan, ya, ini room tetapnya, nanti roomnya bisa berubah-ubah, tergantung kita settingnya, nah ini Bapak Ibu, ini ada di bagian lisensi, tersenya adalah basic, jadi kita hanya diberikan 100 partisipan, dan 40 menit pertemuan, dan ini kalau Bapak Ibu mau ganti foto, ya tinggal klik ini saja, atau update profil, nah saya langsung saja, bagaimana Bapak Ibu merancang sebuah pertemuan, untuk merancang pertemuan, Bapak Ibu tinggal klik, fitur meeting yang ada di zoom ini, klik meeting, kemudian, dari meeting ini, nah ini kalau seandainya, ini saya sudah buat, contohnya yang kemarin, diskusi hasil kerja satu, misalnya ini pertemuan dengan siswa, pengen tahu, bagaimana perencanaan siswa, terkait tentang project work, gitu ya, nah untuk membuat, schedule ini, Bapak Ibu tinggal, klik ini, schedule a meeting, nah dari sini, Bapak Ibu tinggal, misalnya, topiknya tentang apa pertemuan kita, nanti, misalnya gitu ya, misalnya kita setting nih, pertemuannya, diskusi, satu, misalnya gitu, deskripsinya, misalnya, membahas, misalnya gitu ya, nah ini kita tentukan, kapan pertemuannya, ini tinggal klik tanggal, yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, misalnya kita rencetkan, ya tanggal 19, ya Senin, gitu ya, ini jam berapa, tapi hati-hati, ketika setting waktu, di sini ada PM, ada AM gitu ya, nah kita pastikan, AM kalau kita pengen, pertemuannya pagi, berarti jam, kita mulai jam 9 saja, nah karena, direksinya itu, hanya diberikan 40 menit, sebetulnya ini gak ngaruh ya, karena kita pakai yang basic, kecuali yang pakai yang bisnis, atau yang pakai yang pro, ini, waktunya otomatis, sudah dipatok, kita hanya bisa 40 menit, ya gak apa-apalah, keren-kerenan dikit, misalnya 2 jam gitu ya, walaupun nanti 40 menit, pasti mati gitu, nah Bapak-Ibu sekalian, ini yang tadi saya bilang, kita mau pakai personal meeting gak, personal meeting ini artinya, bahwa kita akan menggunakan, ruang pertemuan tetap, atau akan berubah-ubah, kode pertemuannya, kalau kami biasanya, diberikan, masukan, lebih baik generate, automatically gitu ya, jadi jangan pakai, room yang statis gitu, biarkan tiap kali pertemuan, berbeda-beda room, karena nanti juga linknya, akan diberikan, nah passwordnya, Bapak-Ibu sekalian, ini security, atau password, kita bisa rubah di sini, biasanya ada orang, yang buat passwordnya, mudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya, sebetulnya sih, bukan males bikin password, khawatirnya, peserta ini, malah, mandek, untuk masuk ke sebuah room, gara-gara password kita, terlalu susah gitu ya, jadi biasanya password ini, dibuat mudah, misalnya, anggaplah, kalau kita sekolah, misalnya SMK ini ya, untuk selat nasib, misalnya sengkatannya SMK Sasena, nah kita juga bisa setting di sini, Bapak-Ibu untuk videonya, kos saat masuk, akan hidup atau mati, itunya, videonya, partisipan juga akan hidup atau mati, ketika dia masuk, nah kalau ternyata pengen, kondisinya off, yaudah, kita klik aja semuanya off, jadi saat masuk ke ruang, posisi video mati semuanya, takut kaget gitu ya, lagi persiapan gitu, tiba-tiba videonya nyala gitu, ya, nah, atau kemudian di sini, Bapak-Ibu sekalian, ini yang biasanya sering kita lupa, zoom ini, kalau kita tidak setting mute, partisipan ketika masuk, itu biasanya ribut, biasanya, ribut pada saat pertemuan, adalah ada peserta yang masuk, ya peserta yang masuk, sehingga kalau kita setting mute, partisipan di sini, berarti kita akan mematikan, peserta saat awal masuk, nah, kemudian, ini, kalau kita klik ini, berarti tidak akan ada, diizinkan atau tidak, admit atau enggak, ini, kita langsung aja mengizinkan, peserta masuk, sehingga ini bahaya, yang kemarin dikatakan, Pak Arif, Pak Dian, gitu ya, kalau kita langsung klik ini, semua orang bisa masuk, tak ada izin dari kita, sehingga biarkan saja, ini tidak usah dicentang, selesai pengisiannya semua, wakil sekalian, nah ini tinggal save saja, save, nah, kita kembali lagi ke menu meeting kita, nah, apa yang Bapak Ibu sudah buat, terkait tentang rencana meeting ini, akan tercantum di sini, nah ini, pelaksanaannya, ya, ini, nampak, bagaimana cara share, share, apa namanya, link gitu ya, nah ini sebenarnya share link, Bapak Ibu setelah bikin, di bagian sini ada, copy inviting, invitation gitu ya, ini tinggal copy ini aja, copy, nah ini muncul keterangan seperti ini, tinggal copy meeting invitation, nah biasanya, kalau kami dulu diajarkan, buka aja dulu notepad, katanya kita, biar nggak hilang, nah buka notepad, kemudian di notepad ini, Bapak Ibu copy, paste gitu ya, di notepadnya, sehingga, nanti, link meeting ini, link meeting ini rekam, biasanya kan ada dua cara, Bapak Ibu, kita bisa masuk melalui link, atau kita bisa masuk dengan menggunakan meeting ID, dengan menggunakan password, itu pilihan bagi kita, biasanya kita lebih mudah pakai, link yang, namanya, link yang tinggal klik aja, nah ini juga bisa langsung kok, di copy, kemudian kita masukkan, ke, grup siswa kita, misalnya, grup WA, itu bisa langsung boleh, baik Bapak Ibu, ini untuk, yang zoom, nah bagaimana merekamnya, ini mungkin sebagai gambaran saja, bagi Bapak Ibu, karena nanti di, Webex juga akan sama, merekamnya, saya kembali dulu, misalnya, Pak, ini waktunya belum mulai, tapi sebagai host, Bapak Ibu bisa mulai, kapan aja, pertemuannya gitu, sebetulnya, Bapak Ibu bisa mulai, misalnya, pengen ngecek roomnya, bisa dipakai atau enggak, ya, Bapak Ibu masuk aja, kemudian nyoba kawan-kawan masuk, itu boleh kok, tidak akan ganggu, ke ininya, Pak Dian masih muncul ya, Pak Dian, masih, masih share ke ini ya, baik, ini saya coba aktifkan, Bapak Ibu, kalau Webex, nanti saya enggak bisa, karena Webex, dengan aplikasi yang sama, enggak bisa berjalan dua-duanya, bisa-bisa room ini, nanti tutup gitu ya, jadi untuk ini, saya coba masuk langsung, nah ini Bapak Ibu, zoom, yang ada di sini, ini biasanya ada pertanyaan ini, kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, yaitu join with computer audio, ini tinggal di klik aja, kalau pengen audio yang ada di, nah tampilan depan seperti ini, Bapak Ibu, kalau sebagai host, kalau di peserta, itu biasanya tidak akan ada, yang namanya bagian security, ini enggak akan ada, di peserta, security ini hanya ada di host, karena inilah untuk pengaturan, kalau peserta enggak boleh chatting gitu ya, misalnya kita matiin aja fungsinya, kalau peserta enggak bisa ubah nama di dalam gitu ya, kalau udah matiin aja gitu, nah ini fungsi ini ada di sini Bapak Ibu, tinggal ini, kemudian kita aktifkan lagi, nah ini untuk recording Bapak Ibu, ini tinggal klik ini aja, Bapak Ibu tinggal klik record, ya ini sudah berjalan recordnya, misalnya pertemuannya selesai ya, tinggal matiin aja, ya, nah, udah, nanti record kita, karena yang free ini tidak ada cloud, maka recordnya akan masuk ke laptop kita, biasanya di bagian dokumen, itu masuk ke bagian dokumen, oke, misalnya saya mengakhiri end meeting, Bapak Ibu sekalian ini, end meeting, nah, biasanya record ada gini, pertanyaan, hasil recordnya mau disimpan di mana gitu, nah ini, misalnya saya simpan, udah lah biar cepat, saya pengen di desktop aja, biar cepat nih, oke aja, maka hasil record kita akan disimpan di folder, desktop tadi, itu bentuknya sudah dalam bentuk MP4, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau mau di upload di YouTube, itu bisa langsung, itu kalau kita menggunakan zoom, baik ini untuk zoom Bapak Ibu sekalian, ini satu lagi setelahnya, terkait tentang web, sebentar Bapak Ibu ya, saya cari dulu untuk yang fit, untuk web next-nya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu 4 nanti, silahkan diancang-ancang, ada pertanyaan apa, yang nanti bisa diajukan ketika sesi Pak Teddy selesai, nanti kita akan buka, untuk sesi diskusi, tanya jawab ya, jadi mulai sekarang, sambil menunggu Pak Teddy nih, kita tadi penjelasan tadi, tentang Google Meet, tentang WebEx, dan Zoom, kira-kira kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis dulu di kertas, nanti, ataupun di kolom chat, nanti akan kita ajukan kepada Pak Teddy, untuk dibantu jawab, bisa sambil disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, baik, terima kasih Pak Dian, sebentar saya nyari videonya dulu, Zoom meeting, sebentar ya Pak Dian, kalau ada pertanyaan, bisa dibacain dulu Pak Dian, terkait Zoom mungkin, kalau ada, sambil nunggu yang WebEx nih, saya lihat dulu, baik, Bapak Ibu disini, jika memang suaranya masih putus-putus, siapanya yang bilang, sebenarnya putus-putus Pak, itu coba tolong, dipastikan dulu sinyalnya, apakah stabil atau enggak, karena kan, bagi kita yang berada di daerah, yang cukup bagus sinyalnya, ini juga lancar, alhamdulillah, video dan suaranya lancar, nah, untuk, untuk link presensinya, link aksennya, belum kita share ya, jadi nanti akan dibantu share, oleh Pak Arief, nanti, untuk, presensi, pada hari ini, baik, Pak Dian, sudah muncul ya, sudah muncul, sudah muncul, kemudian, kemudian, tadi penjelasannya, terlampau cepat Pak Dian, nanti coba agak pelan, sedikit ya, ini untuk yang Webex, saya PR video aja, karena Webex ini, enggak bisa double jump, gitu ya, karena ini, saya lagi pakai Webex, pertemungannya, jadi kalau saya aktifkan Webex, bakal nutup, aplikasi yang berjalan ini, gitu ya, nah ini Bapak Ibu, sekalian, untuk bikin akun Webex, Bapak Ibu tinggal, ketikkan Webex.com, di browsernya, kemudian, nah ini tampilan depan dari Webex, nah ini tinggal start for free, ya, tinggal klik start for free, kemudian, nah di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan email yang aktif, yang akan Bapak Ibu gunakan, untuk login di akun Webex, nah misalnya saya pakai akun yang tadi saya pakai, untuk Zoom, nah ini nanti akan ada, oke, ini misalnya saya inaf, di situ pakai email yang kita akan pakai, baik, nah ini di sini akan ada, apa namanya ya, profil kita yang diminta nih, nama kita, ya nama depan dengan nama belakang, kemudian negara asal, itu tinggal diisi saja, dan lanjutkan, rasanya nggak biasa pakai akun palsu Pak Dian, karena ini memang kepentingan, kepentingan ini ya, jadi suatu saat kalau ada apa-apa, enak gitu, jangan ada dusta diantara kita, itu betul, kita memanfaatkan, tapi berdusta gitu ya, oke, nah ini Bapak Ibu, nanti akan ada, verifikasi yang masuk ke email kita, kita tinggal cek email kitanya, ya di situ akan ada, langsung pemberitahuan dari Webex, terkait tentang, pendaftaran akun kita, nah ini akan ada nih, Cisco Webex, ini pertama kali, Google promo tentang Google Meet nih, ya, ini Bapak Ibu tinggal create password aja di sini, create password, nah nanti tinggal masukkan saja password, yang ingin Bapak masukkan, tapi biasanya di sini mulai, sudah mulai agak spesifik, buat kalian, password sudah hampir semua, kayak ini sekarang, pertama adalah harus ada huruf besar, huruf kecil, kombinasinya, harus ada, apa namanya, simbol, harus ada angka, kalau persyaratan itu tidak terpenuhi, biasanya langsung ditolak password kita, ya jadi, penuhi saja ini, harus ada huruf besar, huruf kecil, kemudian kombinasi huruf, dengan kombinasi simbol, ya, ini saya lewat saja, setelah Bapak Ibu punya, nah ini langsung, setelah oke, Bapak Ibu akan langsung masuk ke, personal room kita, jadi setelah klik, bikin password tadi, Bapak Ibu akan langsung masuk ke dalam, personal room yang kita ingin bikin, nah tadi tinggal Bapak Ibu, kalau mau edit profil, tinggal klik my profile, gitu ya, kemudian ganti, nama dan segala macamnya, di situ, nah ini ya, kalau mau ganti, foto, atau ganti email, itu masih memungkinkan, oke ini saya lewat Bapak Ibu, kita langsung ke, bagaimana kita membuat, sebuah, meeting, di dalam, WebEx, nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin memulai saat itu juga, sebetulnya tinggal klik aja, start meeting, cuman ini berarti tanpa perencanaan, langsung hari ini juga, misalnya saya, tiba-tiba keluar nih roomnya, saya pengen bikin room baru, ya tinggal start aja, kemudian bagikan linknya, ini seperti halnya, di Google Meet yang tadi, jadi langsung buka aja, nggak usah ada perencanaan, tanggal berapa, jam berapa, ini, langsung, ini saya lewat, nah ini di bagian info sini, kalau langsung, di titik ini, akan ada link, yang akan Bapak Ibu bisa bagikan, link meetingnya, kemudian meeting numbernya, dan biasanya, kalau yang meeting langsung ini, tanpa password ya, jadi tidak menggunakan password, kita bisa-bisa langsung masuk, oke saya lewat dulu ini, Bapak Ibu sekalian, karena ini yang meeting langsung, nah di sini sudah mulai, ada pembagian tugas Bapak Ibu, yang tadi saya bilang, di dalam Webex, itu ada pembagian, sebagai host dan presenter, nah, yang bisa share screen, itu adalah host dan presenter, peserta tidak bisa, berbeda dengan, tadi yang saya bilang Google Meet, kalau Google Meet, itu bisa siapa saja share screen, kemudian kalau di zoom, itu kalau kita lupa, apa tidak, lupa tidak mematikan centang, pada saat, pen settingan awal, itu semua peserta juga bisa, share screen gitu ya, jadi kalau dulu, kenapa sampai di zoom ada, zoom bombing, itu salah satunya adalah, zoom bisa, siapa saja share screen, tapi sekarang, sudah ada security nya, bisa dibatasi, tidak semua, peserta bisa share screen, ya Bapak Ibu, nah ini yang tadi saya bilang, log meeting sama-sama ada, baik di zoom, ataupun di webx, ini ada, nah ini untuk membuat schedule nya, sama, seperti hanya webx, kita tinggal masukkan, topik nya apa, nanti di sini, ini biasanya kita gunakan, webx meeting, free ya, yang ini yang atas, kemudian, setelah itu kita masukkan, meeting topik nya apa, kalau tadi kan, kita sebutkan, oh pertemuan, atau diskusi sekian gitu ya, ini sama seperti halnya webx gitu, misalnya ini, oke saya percepat dulu, nah di sini, tinggal masukkan password, password nya bebas, kalau di sini Bapak Ibu, boleh misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya yang dianggap mudah, untuk diingat, nah ini pengaturan waktunya, nah di zoom ini, sudah diberikan, langsung waktu 50 menit, jadi tenggang waktunya, cuma 10 menit, sebelum kemudian, oleh zoom di, tak gitu ya, ditutup pintunya, nah kita rencanakan, misalnya, tanggal 13, jam 9, ya, nah kita tinggal, atur waktu di sini, nah ini karena waktunya, sudah free ya, beda dengan, Webex tadi, kayak kita dikasih, PHP sebetulnya, boleh ngatur waktu 5 jam, tapi ternyata, cuma dikasih 40 menit, gitu, kalau di zoom ini, sudah dikunci 50 menit, nah, kemudian, ini juga ini, saya pengen ngejelasin satu, di, Webex, ataupun di zoom, ini ada yang namanya, menu, recurrence, ya gitu ya, ini maksudnya adalah, apakah pertemuan kita, akan diulang, misalnya diulangnya, dari mulai Senin, Selasa Rabu, Kamis, makanya tadi, saya sengaja, nggak berubah tanggalnya, ternyata ada yang jeli, di grup, peserta, saya mengatakan, bahwa linknya, masih menggunakan yang kemarin, saya copy yang kemarin, ke situ, ada, ada yang jeli, bahwa di situ, ngelihat, kok tanggalnya, masih tanggal 14, Pak, gitu ya, karena saya menggunakan, fungsi ini, ya, fungsi ini, untuk mengulang, room yang sama, untuk hari, Kamis, Jumat, sehingga, saya tidak harus membuat lagi, room yang baru, atau password yang baru, saya pakai yang itu, ini fungsinya, maksudnya di situ, ini di Webex, ataupun Jum, sama ada, ya, nah, setelah selesai, kita tinggal klik schedule, maka, apa yang sudah kita rencanakan, ini sudah tersimpan, nah, di Zoom ini, eh, di Webex ini, untuk membagikannya, Bapak-Ibu sekalian, ini boleh copy di sini, ya, atau akan ada menu, di bagian atas, terkait tentang, nah ini, ada copy, ada edit, ada delete, gitu ya, ini tinggal copy saja, nanti Bapak-Ibu tinggal, berikan paste, eh, WA grup siswa, atau, misalnya di player, yang ingin Bapak-Ibu buat, kalau ada yang bertanya, di perpendek, ya, tinggal Bapak-Ibu pakai bit.ly, ya, atau ada yang ggg, gitu ya, cuman saya menganjurkan, kalau yang ggg.gg, itu biasanya disebar di Facebook, langsung diidentifikasi sebagai malware, kalau nggak salah ya, itu langsung di delete oleh Facebook, makanya kami jarang pakai ggg.gg, kalau ingin disebar di Facebook, karena langsung hilang linknya, gitu, saya nggak tahu kenapa, tapi yang jelas linknya langsung hilang, nah, Bapak-Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, rekodnya sama, tinggal masuk ke dalam room, di situ akan ada menu rekod, itu saja Pak Dian, tepat sekali di satu jam, tapi nggak ada tanah jawab berarti ya, mudah-mudahan nanti di waktu Bu Ismi ya, setelah Bu Ismi selesai, ingin jawabnya direkap di akhir aja Pak Dian. Oh, baik-baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Iya, sama-sama Pak Dian. Baik, Bapak-Ibu hebat semuanya, peserta Bapak Lemanjaring, angkatan kedua, ya, progres dua, pedisi khusus guru, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama, penjelasan dari Bapak Dedi Hadiana, SSI, ya, tentang pemanfaatan, tentang membuat dan mengelola, video conference yang nanti akan Bapak-Ibu laksanakan sebagai tugasnya yaitu sebagai host, kemudian moderator dan presenter, ya, jadi di sini tadi sudah dikasihkan pula, di dalam room ada yang namanya host, kemudian ada co-host, dan moderator, presenter, dan peserta. Nah, di sini seperti yang Bapak-Ibu lihat, itu host sendiri adalah Pak Dedi, kemudian co-hostnya ada para instruktur, kemudian moderatornya saya, ada pesertanya Bapak Dedi, kemudian pesertanya Bapak-Ibu semua. Nah, tadi sudah dijelaskan, ada tiga aplikasi yang sudah dijelaskan dengan waktu yang sangat cepat, tapi dipotong semua materi, yaitu Google Meet, WebEx, dan Zoom. Baik, Bapak-Ibu, di room sudah kedatangan, ya, untuk Ibu Ismi, ya, di sini sudah ada, silakan tes suara dulu, Ibu Ismi. Halo, tes? Iya, baik. Baik, Bapak-Ibu, kita tanpa menunggu lama-lama lagi, ya, kita langsung saja mendengarkan materi yang kedua, yang akan diberikan oleh Miss Ismi, ya, karena beliau adalah seorang guru bahasa Inggris, ya, yang masih muda, bertalenta, marilah kita dengarkan bersama-sama, selalu pergi, ya, oke, nggak apa-apa, ya, kita dengarkan bersama-sama untuk materinya, ya, untuk materi yang kedua, yaitu, membuat infografis dan media promosi digital, nah, di sini Bapak-Ibu tadi setelah diajarkan cara dan membuat dan mengenalai video conference, kemudian kan nanti akan juga, untuk menyebarkan informasinya dibutuhkan infografis ini, nah, infografis ini dan media promosi digital, itu akan diajarkan langsung oleh Miss Ismi, baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, kepada Miss Ismi, kami persilahkan, silahkan. Baiklah, terima kasih Pak Dian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, serta Pak Bomen Jaring, saya hormati teman-teman instruktur pada siang hari ini, dan juga teman-teman guru yang ada di Bangka Beli, saya coba share screen dulu, semoga tidak masalah. Sudah terlihat, Pak Dian? Sudah, lanjut. Mungkin bagi peserta yang masih on, bisa di-anmir dulu ya, supaya tidak mengganggu. teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Ismiya Frianti, saya Ditarumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Blitung tahun 2017, saya juga seorang guru bahasa Inggris, sekarang mengajar di SMA Prus Barululum Islamic Center Sungai Liat. Nah, pada hari ini, Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk berbagi, saya berbagi nih, saya berbagi aja ya kepada Bapak Ibu semuanya, karena saya yakin para guru-guru di sini adalah guru-guru hebat semuanya. Jadi, saya berbagi tentang infografis, apa sih infografis, dan bagaimana infografis ini dipakai untuk media promosi secara digital. Dan materi ini kami dapatkan, dan saya, inspirasi saya dari Miss Juliana, ini adalah salah satu tutor yang ada di Pusudatin, dan materi ini kami dapatkan pada saat rakor Ditarumah Belajar tahun 2020. Baiklah, infografis media promosi digital. Nah, dari sininya saja, kita dapat nyimpulkan bahwa infografis itu adalah sebagai media promosi secara digital. Nah, infografis atau flyer, kita biasanya ngomongin infografis atau lebih sering dikenal dengan flyer, gitu. Flyer itu adalah salah satu produk desain grafis. Nah, salah satu produk desain grafis yang umumnya berisi infodipus secara garis besar untuk dibaca dengan cepat. Nah, untuk dibaca secara cepat. Jadi, infografis itu tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu lebar-lebar, yang penting dia berisi info-info secara garis besar, nih info-info secara garis besar untuk dibaca. karena kenapa? Dia akan dibaca secara cepat. Jadi, tidak perlu panjang-lebar. Yang penting jelas. Nah, kemudian, desain grafis adalah proses membuat konten visual yang memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan pesan-pesan dari sebuah gambar. biasanya yang sering akrab kita lihat adalah infografis itu akrab sekali dengan yang namanya gambar. Karena kenapa? Karena salah satu fungsinya adalah untuk mengkomunikasikan pesan dari sebuah gambar. Jadi, terkadang gambar ini yang ada di dalam sebuah infografis itu secara tidak langsung, bahkan bisa jadi secara langsung fungsinya untuk mengkomunikasikan pesan yang akan disampaikan kepada para pembaca. Seperti itu. Oke, di sini saya punya dua contoh infografis. Yang pertama, ini ada motivasi pendidik dalam belajar, dalam mengajar. Kemudian yang kedua, ini ada acara waktu Sapa Dutaruma Belajar edisi khusus guru tentang aplikasi pembelajaran terbuka. Ini adalah dua contoh dari infografis. Ini adalah sebuah infografis materi, sedangkan ini adalah infografis, sedangkan yang di sebelah kanan, ini adalah infografis dari sebuah kegiatan. Jadi, ada narasumbernya, ada narasumber ahli, ada moderator, ada waktu, tanggal, kemudian tautan linknya, kemudian siapa saja yang berpartisipasi di dalam ini, dan sebagainya. Apa judul acaranya. Sedangkan untuk emateri, ini adalah materi besarnya. Siapa yang menyampaikan materi? Harus sebutnya adalah Kak Butet Manurung. Siapakah Kak Butet? Dia adalah aktivis pendidikan dan pendiri sekolah Rimba. Kemudian selanjutnya. Nah, terkadang, sebelumnya saya juga sering membuat infografis, jadi, saat ini saya memang membuat beberapa infografis, yang akan saya upload ke dalam media sosial milik saya pribadi. Jadi, terkadang ada beberapa teman-teman yang nanya, software aplikasinya pakai apa, supaya keren infografisnya dibuat pakai apa. Nah, sebenarnya, tidak ada software aplikasi desain terbaik atau terbagus. Jadi, kalau mau ditanya, mau pakai apa nih buat, infografisnya kok keren, kok bagus, atau seperti hari ini saya buat PPT-nya, kalau pakai apa, banyak dari kita ketahui, di sini ada beberapa macam, ini adalah berbagai macam nama, software, aplikasi yang bisa membuat, yang biasa kita gunakan untuk membuat infografis, atau membuat desain, seperti Dorel Draw, kemudian Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, kemudian ada Canva, ada PowerPoint, dan juga Google Slide. Jujur, pribadi, saya pribadi, dari, dari, ke, tujuh, aplikasi ini, yang paling saya sukai, itu cuma, Google Slide, PowerPoint, dan Canva. Nah, pada hari ini, saya juga membuat PowerPoint ini, menggunakan Canva. Saya, ibu guru di sini, sudah mendengar, namanya Canva, gitu kan. Nah, yang namanya Canva ini, kalau, kata, Mbak Juliana kemarin bilang, Canva ini adalah jalan ninja ku, Tapi, kenapa di Canva, kita bisa, membuat, infografisnya, secara, instant, ya, karena di sana sudah ada, template-template yang tersedia, gitu. Nah, sedangkan, Corel Draw Photoshop, menurut saya ini agak sedikit, ribet, bagi orang awam, seperti saya, gitu, karena saya tidak ada dasar ilmu, desain grafis, atau saya tidak pernah belajar, desain grafis, secara, secara spesifik. Jadi, untuk yang, saya mengenal desain grafis ini, secara autodidak, yaitu menggunakan, Google Slide, PowerPoint, dan Canva. Yang pertama, dulu saya menggunakan PowerPoint, kemudian, sekarang saya lebih suka, menggunakan Canva, dan Google Slide. Nah, jadi, Bapak, Ibu semua, kalau yang bisa menggunakan Corel Draw, monggo, silakan gunakan Corel Draw-nya. Yang bisa menggunakan Photoshop, ya, sok, atuh, digunakan Photoshop-nya, gitu kan. Adobe Illustrator, juga, ayo silakan, gitu. Jadi, nggak harus, saya menggunakan Google Slide, Bapak, Ibu juga tidak harus, berpindah ke Google Slide, gitu. Jadi, karena tidak ada sebuah software itu, tidak ada yang terbaik, atau yang terbagus, yang berdasarkan orangnya masing-masing, penggunanya masing-masing. Oke, nanti kita praktek ya, Bapak, Ibu ya. Kemudian, beberapa ini ya, untuk membuat sebuah infografis, yang infografis seperti tadi, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. yang pertama adalah pemilihan font, font atau tulisan ya, font. Nah, yang pertama adalah ukuran font terlalu kecil. Nih, terkadang kita menulis sesuatu, membuat sesuatu, itu fontnya terlalu kecil, sehingga tulisannya sulit dibaca oleh para pembaca. Jadi, ini tolong dihindari ya. Oke. Ini tolong dihindari nih, kita hindari yang namanya, ukuran font terlalu kecil. Kemudian, kita juga terkadang sering, menggunakan warna tulisan, tidak kontras, dengan warna latar. Misalnya, warna latarnya merah, kita pakai tulisannya warna pink. Nah, itu kan tidak kontras ya, atau, warna latarnya hitam, kita pakai tulisannya warna coklat. Nah, itu juga tidak kontras. Jadi, agak sulit para pembaca, untuk membaca pesan, yang ada di dalam infografisnya. Ini juga jangan dilakukan nih, hati-hati dalam memilih warna, untuk tulisan dan juga latar. Selanjutnya, ada yang sering kita kurang perhatikan juga, adalah perpaduan font, kurang menarik. Nah, antara perpaduan font ini, maksudnya, font yang title, font di dalam judul, nah, seperti ini kan, seperti slide saya pada saat ini, ini adalah title nih, ini adalah judulnya nih, font. Gitu kan. Dan ini adalah body-nya, isi dari slide tentang font. Nah, terkadang, kita kurang memperhatikan, yang namanya perpaduan font. Nah, terkadang monoton gitu kan, areal semua gitu. Itu juga, padahal bagi kita, manusia itu adalah makhluk visual, itu kurang menarik gitu. Nah, kita bisa padukan font-font banyak sekali, font-font yang, jenis font itu banyak sekali. Contohnya, pada hari ini, font yang judul, title, dengan font di body ini, berbeda. Nah, kemudian ukurannya pun berbeda. Dan otomatis, yang di title, yang di, eh, judul, itu menggunakan, ukuran font yang lebih besar, dibandingkan, yang di body, atau, eh, isi dari materi. Kemudian, eh, selanjutnya adalah, penggunaan jenis font yang terlalu banyak. Nah, kita biasanya tuh sering tuh, eh, karena banyak, jenis font itu banyak sekali, jadi karena cantik-cantik, keren-keren. Jadi, mau rasa itu, mau semua, kita masukin ke dalam, eh, infografis kita. Padahal, itu, eh, adalah hal yang kurang baik, untuk kita lakukan. Karena, orang bakal bingung tuh, baik terlalu banyak, eh, jenis tulisannya. Pak Dian, suara saya masih kedengeran nggak? Masih, lanjut. Mohon maaf ya, kalau ada, kalau ada, apa, kalau ada suara-suara truk, suara-suara mobil, gitu ya. Berarti kerenisnya, di mana, Ibu? Saya lagi, rumah saya berada di pinggir jalan, protokol. iya. Baik, silahkan, Bu. Saya lanjutkan lagi. Bapak-Ibu, kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat aja ya, nanti kita bahas sama-sama. Nah, ini adalah font, jadi perlu kita perhatikan dari mulai ukuran, warna fontnya, kemudian juga perpaduan jenis fontnya, itu perlu kita perhatikan untuk font. Selanjutnya, nah, ini adalah beberapa alamat website, beberapa alamat website yang bisa kita cari, untuk mencari berbagai jenis font. font itu bukan cuma areal, bukan cuma sekedar, apa, kali, tapi banyak sekali jenis-jenis font. Dan, ini nih, di font joy, gitu kan, di font joy ini, banyak sekali jenis tulisannya. Kemudian ada font fair. Tadi kan, saya bilang kan, antara font yang ini, yang title, dengan body, ini kan berbeda. Nah, di font fair ini, kita bisa tuh, memadukan, sudah ada paduannya, dikasih tuh, sama mereka. kita bisa langsung nih, kalau ini, font ini, paduannya ini. Kalau ini jadi title, yang ini jadi body-nya. Nah, itu sudah ada di dalam font fair.com. Jadi, ibu bapak, mungkin yang sekarang pakai dua device, atau sambil mendengarkan, langsung sambil buka browsernya, bisa nih, dicari font joy.com, font fair.com, atau font rich.com. Nah, ini semua adalah banyak sekali, bentuk-bentuk tulisan, yang keren-keren, dan kece-kece. Nah, nanti kita lihat ya. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan, setelah font adalah, nih, irasi. Apakah itu, ini yang perlu kita lihat nih, yang tadi yang saya bilang adalah, ukuran font gitu kan. Yang pertama, ketika kita melihat ini, flyer ini, atau infografis ini, yang pertama kita lihat adalah, otomatis foto, dan kemudian, yang pertama kita baca adalah, yang ber, menggunakan huruf besar, atau, size-nya, lebih besar nih, pendidikan dalam perspektif merdeka belajar. Ini pasti otomatis, lebih pertama yang, yang pertama kita baca, dibandingkan, kita membaca yang ini nih. Nah, jadi, yang pertama kita baca adalah, yang, yang ini, yang besar sekali, kemudian baru kita membaca, oh siapa sih ini, apa, siapa sih ini kan, gitu kan, oh ternyata ini adalah Pak Iwan Syahril, beliau adalah Dijian, GTK KMD Keput, nah, ini adalah satu karya saya, saya jadi, malam promosi ya, di Instagram saya, itu berbagai macam, infografis bisa dilihat, di, at ismi F, gitu, ismi F Rianti, malah promosi Pak Dian. Oke, nah, yang pertama, ini adalah, Hiresi, jadi kita harus, mana sih yang lebih penting, otomatis yang penting adalah, headline atau judul utama, gitu kan, jadi, judul utama, otomatis harus kita, fontnya harus lebih gede, gitu kan, dibandingkan dengan yang lainnya, gitu, oke, selanjutnya, setelah itu, nah, emphasize, emphasize ini, apa yang mau kita tekankan, gitu, nah, ini yang mau saya tekankan di sini, ini kontennya adalah, tentang, konten is the king, gitu kan, tulisannya adalah kontennya king, tapi, sengaja saya yang paling besarkan adalah, catur di sini, ini nih, catur di sini, ini kan, ada king, ada bidak-bidak catur di sini, nah, yang menandakan ini, king, gitu, ada king di sini, nah, ini adalah, saya mau menekankan kepada gambarnya, gitu kan, bukan kepada tulisannya, saya mau menekankan kepada gambarnya, jadi, penggunaan gambar pun, itu harus dipilih secara rinci, supaya, jangan sampai, orang bilang, ya ini gambarnya apa ya, kok, tulisannya tentang ini, nyambung, gitu, nah, jadi, kita harus, tahu gitu, gambarnya apa, dan, apa yang konten, infografis yang kita, bagaimana yang mau kita tekankan, emphasize-nya, yang di mana, kemudian selanjutnya, adalah layout, nah, itu semua sebenarnya, dari mulai phone, dari mulai emphasize, itu, heresy itu semuanya adalah layout, layout, eh, maaf, layout itu, apa, layout itu adalah, memberikan makna pada design, dan membuatnya menarik secara visual, gitu kan, nah, ini adalah layout, tata letak, tata letak gitu, layout itu adalah tata letak, bagaimana supaya kita menyusunnya, itu supaya enak dipandang, pesannya dapat, apapun suka melihatnya, nah, itu adalah layout, contohnya seperti ini, ini, ada judul di sini, aplikasi pembelajaran terbuka, gitu, ini adalah judul utamanya, kemudian, ini ternyata aplikasi pembelajaran terbuka ini, termasuk ke dalam modul level 1, pembatik, dan narasumbernya, narasumbernya ada, 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 di sejarah, dan nomoratornya, Ismyo Frianti, pada dibuat, akan berlangsung pada hari Jumat 12 Juni 2020, kemudian pada pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat, dengan kautas pendaftarnya yang ini, jadi, menyusunnya juga, ini harus dengan hati-hati, gitu, supaya, jadi, kita menyusunnya juga dengan harus hati-hati, supaya, pesan yang akan kita sampaikan kepada orang-orang, itu dapat tersampaikan, gitu kan, daripada kita acak-acak masa, nanti bisa kita bayangkan, narasumbernya ke atas, kemudian, moderator, kemudian, narasumber lagi, di sini, kita atur nih, mengaturnya dengan, ada, di sini, narasumbernya, kemudian, narasumber ahlinya, di sebelahnya, dan, moderator di bawahnya, berdampingan dengan, waktu, dan juga, tautan pendaftaran, kegiatan ini, dan, judulnya, kita taruh di paling atas, nah, sponsor-sponsornya, ditaruh di pojok kiri, kanan, atas, ada dari, Usdatin Kemdikbud, ada dari Rumah Belajar, dan, untuk sosial medianya, kita taruh di bawah nih, sosial media, Rumah Belajar, belajar.kemdikbud.id, belajar.kemdikbud, nah, ini taruh di bawah, gitu, sponsor-sponsornya, seperti itu, jadi, tata letaknya itu pun, harus, apik gitu, harus rapi, harus, keren gitu, supaya, orang yang melihatnya pun, itu enak dilihat, gitu kan, pesannya pun tersampai, karena, ya, manusia itu adalah, makhluk visual, gitu kan, tidak, mungkin lagi kita, lihat sesuatu, pasti lihat dari, gambar, ah, ini menarik gak ya, baru orang, oh iya, menarik, nah, ini ada gambar biasanya, gitu, oke, itu layout, nah, colors, pemilihan colors, warna itu, banyak sekali ya, teman-teman semuanya, colors itu, bukan hanya, kalau di SD dulu, saya taunya, cuma magic wibiniw, yang ada di dalam pelangi, gitu, ternyata sekarang, setelah saya tahu itu, banyak sekali, yang namanya colors, nah, saya suka, pakai di colorhan, gitu, colorhan ini, ibu bapak bisa buka, di browsernya, colorhan.com, itu ada colorhan ini adalah, nah, ini warnanya, sudah disusun rapi, sama mereka, nah, kalau ini warna, gradasi warnanya, sudah disusun sama mereka, cantik-cantik semua ya, ada warna kuning ini, kuning ini dengan kuning yang ini, beda, beda gitu kan, ada mustard, ada kuning, ada yellow, banyak sekali, warna-warna birunya aja, kalau biru ini, latarnya biru, latarnya biru, mungkin tulisannya hitam, kemudian ada lagi, nah, di sini, di color, ini juga ada, nah, di sini juga bisa memilih warna, warna merah itu ternyata banyak sekali, di sini bukan cuma red, tetapi ada sunset orange, ada new york pink, ada cabaret, ini padahal menurut orang awam, ini ya merah gitu kan, ini pink gitu, ternyata ini bukan pink ya, ini radical red gitu, nah, itu semua ada di warna, kita harus pintar-pintar bermain warna, supaya kenapa? supaya cantik gitu kan, supaya warnanya, eh, masuk ya, warna hitam, ini tulisannya hitam, latarnya biru, atau, latarnya biru, tulisannya hitam, seperti itu, kita harus cantik-cantik memilih warna, nanti kita coba-coba pilih warna, kemudian selanjutnya, color sudah, layout sudah, tulisan sudah, emphasize sudah, nah, ini contoh-contoh, beberapa contoh, saya kasih beberapa contoh, infografis, yang nanti, Bapak Ibu, buat gitu kan, tadi kan Pak Teddy, sudah kasih materi tentang, buat room meeting, gitu kan, nanti kan materinya adalah, salah satunya, tugasnya adalah, membuka room meeting, kemudian, otomatis, untuk supaya teman-teman tahu, teman-teman gurunya tahu, anak didiknya tahu, kita harus membuat sebuah infografis, jadi nanti Bapak Ibu Guru, salah satu tugasnya adalah, membuat infografis, yang sederhana saja, seperti ini, sederhana sekali, dengan, latarnya warna ungu, kemudian, judul di sini, diskusi modul 3 dan 4, pembatik 2020, para, pematerinya di sini, 4 orang, berjajar, kemudian, di bawahnya, ada tulisan, ikuti kegiatannya, dan dapatkan door price-nya, Senin 27 April 2020, waktunya, kemudian lewat, kanal YouTube, streaming YouTube, dikasihlah dia, dengan, QR code, gitu kan, kodenya, di sini, nah, ini, ini contoh yang sederhana, kemudian di atas, kiri kanan, ini ada, sponsornya, dari pusat data, pusat datin kemenikbud, dan dari, provinsi, Banten, gitu, nah, di bawahnya ada logo rumah belajar, seperti itu, nanti, Bapak Ibu bisa buat, contohnya seperti ini nih, yang sederhana saja, kemudian, yang seperti ini juga, sama, contohnya, nah, bisa kita lihat ya, dari yang tadi, ada judul, ada, yang pertama nih, dari atas, ada sponsornya, kemudian, ada judulnya, kemudian, ada narasumber, ditaruh narasumbernya, di sini ada tiga, kebetulan ada dua, narasumber, dan satu narasumber ahli, siapa narasumbernya, nama narasumbernya, dan kemudian, dia sebagai apa, gitu kan, nah, ini sebagai DRB Lampung, dan DRB Jawa Barat, kemudian, dari PTP, Pesidatan Kemnikbud, dan moderatornya juga, siapa yang diri moderatornya, nah, kemudian, kapan waktunya, dilaksanakan, tanggal berapa, jam berapa, dan kemudian, kalau mau gabung, kemana, gitu kan, tautannya tadi, yang sudah di, sudah dibuat, room webnya, tadi bersama oleh Pak Teddy, nanti linknya bisa dikopikan, ke sini nih, otomatis, supaya cantik, nah, ini juga tentang layout ya, supaya cantik, kita bisa gunakan, yang sudah di short, sudah di shorten, sudah dipendekkan, menggunakan Bitly, gitu kan, menggunakan Bitly, lebih cantik daripada, panjang lebar, apa itu, HTTPS, dan sebagainya, ini kan, menggunakan, HTTPS, double slash Bitly, double slash, Sapa DRB, 12 Juni, ini lebih, lebih rapi, dibandingkan, kita menggunakan, link yang panjang, seperti itu, kemudian, selanjutnya, contoh selanjutnya, nah, yang ini, yang hari ini, itu kan, yang dibuat oleh Pak Teddy Hadiana, nah, nanti Bapak Ibu, semuanya, kurang lebih, akan membuat, infograf seperti ini, gitu, sponsornya adalah, Dinas Pendidikan Provinsi, Kepulauan Bangka, Blitung, Bus Datin, Pusat Data dan Teknologi Informasi, kemudian, Komunitas KFI, dan juga, Rumah Belajar, ini sponsor, sponsor kegiatan, Bubble Menjaring kita, nah, ini kemudian, nanti, judulnya, ya, judulnya, Bapak Ibu, bisa membuat judul, dengan, materi pelajaran, yang akan disampaikan nanti, materinya apa, misalnya, kayak bahasa Inggris, fun with English, simple present time, nah, misalnya kayak gitu, nah, kemudian, ini waktunya, kapan, bisa, waktu ya, kemudian, materinya, ini materinya, baru taruh di sini, karena ini, materi, karena ini, kegiatan utama, kemudian, ini baru kegiatan, sub-kegiatan, gitu kan, kemudian, ada moderatornya di sini, kita, kasih fotonya, kemudian, nama, dan juga, keterangannya, moderatornya, kemudian, narasumbernya di sini, dan hostnya di sini, nah, nanti, Bapak Ibu, guru, akan, dan tugas itu, kalau nggak salah, nanti dibagi, tiga orang, satu kelompok, jadi, nanti bisa tuh, berbagi, satu orang jadi narasumber, set, narasumber, gitu kan, kemudian, satu orang jadi moderator, dikasih fotonya di moderator, dan satu orang menjadi host, gitu, jadi, sering berbagi, nah, ini adalah infografis, nah, dari tiga contoh yang tadi, yang satu, dua, dan tiga, tadi, ketiganya, sama-sama memiliki sponsor, sama-sama memiliki judul, yang jelas, kemudian, waktu, dan juga, apa, link, linknya, kemudian juga, termasuk, siapa saja yang akan mengisi, acaranya, nah, itu ketiganya punya semua, jadi, sebuah infografis itu, harus memiliki, info yang benar-benar, detail, tetapi dia singkat, singkat, padat, dan jelas, gitu, itu adalah infografis, nanti kita langsung praktekkan saja, mungkin nanti saya praktekkan, cara membuat infografis, selanjutnya, oke, ini sudah sebelum saya menutup presentasinya, kita lanjutkan kepada prakteknya langsung, ini saya mau mengutip, dari sebuah kutipan, jika hidup itu sebuah lukisan, kamu tak harus membuatnya penuh warna, tapi membuatnya jadi berarti, dengan warna-warna yang kamu miliki, dalam artian, infografis itu tidak perlu colorful, banyak warnanya magic, wihibiniu, dimasukkan semua, tidak perlu, yang penting, warnanya itu, dengan warna yang kita miliki, itu menjadi berarti, contohnya adalah, hari ini, saya hanya menggunakan, di dalam slide saya, saya hanya menggunakan, maksimal 4 warna, kuning, dangker, ini nafi, kemudian hitam, dan putih, gitu kan, saya hanya menggunakan itu, dan bagaimana dengan 4 warna itu, kita bisa membuatnya lebih cantik, lebih indah, gitu, supaya orang yang membacanya pun, tidak sakit mata, gitu kan, membacanya, kalau misalnya banyak warna itu, terkesan sakit mata, gitu ya, membacanya, nah, jadi, nanti silakan Bapak Ibu bisa pilih warna kesukaannya, gitu, warna kesukaannya, juga nanti di make and match, dengan warna-warna yang lain, kalau saran dari saya, saran dari saya, bagi pemula, karena saya juga pemula, awal-awal pemula, jadi, saya sarankan hanya menggunakan, maksimal 3 warna, 3 warna saja, dan, biasanya, warna yang aman itu, adalah warna hitam dan putih, itu adalah warna yang aman, oke, thank you for attending, bisa dibuka di Instagram saya, banyak di sana infografis, silakan follow Instagram dan Facebook saya, saya, sedang membuat beberapa infografis, untuk materi-materi pelajaran bahasa Inggris, SMA, gitu, jadi, bisa dibagikan kepada, kepada siswa, sisi Bapak Ibu, yang ada di sekolah, untuk belajar bahasa Inggris, yang asik dan menyenangkan, di Instagram, follow Instagramnya, at ismi F, ismi F Frianti, oke, mungkin itu saja presentasinya, kita langsung ke praktek saja ya, oke, kita langsung praktek saja, oke, ini adalah Instagram saya, silakan dibuka, silakan di follow, kita membuat infografis, yang pertama, yang paling mudah, kita bisa membuatnya, menggunakan, menggunakan, kanva ya, Bapak Ibu ya, ini, ini gak bisa dimingung, my share, oke, nah, yang pertama, kita akan membuat, menggunakan, kalau saya itu, menggunakan kanva, itu adalah jalan ninja saya, gitu, apakah ada yang sama di sini, juga sering menggunakan kanva, 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 kanva itu alamatnya, ada di, kanva.com, ini yang paling mudah, kita gunakan, menggunakannya adalah di kanva, karena kanva ini, sudah ada, template-templatenya, sudah cantik-cantik nih, Bapak Ibu semua ya, sudah cantik semua nih, ada template-templatenya, bisa, mau media sosial, acara, pemasaran, kemudian, ada dokumen, catakan, video, sekolah pribadi, dan sebagainya, ini bisa, kita pilih salah satu, gitu, misalnya kita mau yang, acara, sudah acara, nah, bisa memilih ya, banyak di sini, banyak template-nya, ini yang saya hari ini, nah, ini adalah materi saya, hari ini saya menggunakan kanva, kanva sangat mudah sekali digunakan, karena kita tinggal, klik and drag, klik and drag, buat satu ya, kita bisa pilih, desainnya tadi, saya ini pilih, yang untuk social media, nah, nah, di sini sudah banyak sekali template-nya, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa gunakan, template-template yang ada di sini, cantik-cantik semuanya, bisa dipilih, bisa dipilih, bisa dipilih, misalnya mau pakai yang warna, kita pakai yang warna ini, Nah, sudah ada, bisa tinggal edit Edit berdasarkan dengan kebutuhan gitu Saya hapus dulu, saya mau cuma mengambil latarnya saja Nah, kemudian cara tambahin fotonya mudah sekali tinggal foto, klik foto Kemudian kita bisa tambahkan foto, kemudian bisa diunggahan yang kita ambil dari perangkat kita Misalnya ini dengan, nah, ini kita ambil Ini sebagai sponsornya Komunitas KFI, kemudian logo Provinsi Kepulauan Bangka Bitung Ini tinggal ditambahin saja tulisannya Kemudian ada logo tertulian Dayani Kita atur di sini Nah, kemudian selanjutnya nanti kita tambahin tulisan atau kita tambahkan foto narasumber Narasumbernya misalnya adalah Bu Ilva Foto narasumber Tadi sebagai moderator Biasanya bertiga ya nanti ya, kita kasih bertiga Tadi misalnya sebagai host Nah, tinggal tambahkan tulisan Kita tambahkan tulisan dengan klik tag Tambahkan tulisan Tulisan yang di sini sudah dipadupadankan Jadi, nggak perlu kita bingung-bingung Mau pilih tulisan apa ya Ini yang cocok dan sebagainya Ini sudah ada tulisan yang dipadupadankan Saya pakai yang ini Itu kan klik saja Nah Tinggal seret Tinggal seret Kemudian Bisa kita pisahkan Oke Misalnya tentang DRB Bubble Menyapa Ini sudah asal ya Pak Dian, waktu saya sampai jam berapa Pak Dian? Sampai jam 3 sih Bu Sampai jam 3 ya? Oke, bentar lagi ya 3.15 Pak Dian ya? 3.15 ya? Oke, oke Nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab Dengan Pak Teddy dan di sini Nah ini bisa kita atur Ngaturnya di mana Kita atur di sini Ini untuk phone-nya mau berapa gitu kan Supaya nggak terlalu gede Misalnya Nah ini bisa kita seret lagi Ini akan ada garisnya Biasanya ada garis tengah Garis Vertikal dan horizontal Nah ini juga bisa Supaya ke tengah Nah Kemudian ini menyapa Menyapa dalam kegiatan misalnya Nah Materinya Karena Bu Ilva Guru Kimia Misalnya Misalnya materinya adalah Mengenal unsur-unsur kimia Ini kita Otomatis Karena ini adalah judul utamanya Yang judul-judulnya harus lebih Kecil ya Supaya cantik Ini kita harus bisa Kembali Nah kemudian ini Kita bisa tulis untuk Terima kasih Nah, kita bisa tambahkan elemen di sini. Nah, banyak sekali elemennya. Nah, inilah yang namanya layout. Kita harus dengan teliti menyusun layoutnya supaya terlihat cantik. Nah, kalau misalnya sudah bagus, tinggal kita posisikan. Misalnya di sini Bu Irva sebagai naruh sumber. Saya sebagai moderator, otomatis naruh sumber harus fotonya lebih gede. Oke. Moderatornya, kemudian ada hostnya di sini misalnya gitu. Nanti ini tinggal di copy paste saja. Nah, langsung bisa tuh. Jadi, nggak perlu mau ambil download berapa kali gitu. Bisa di copy paste. Tinggal kita edit tulisannya. Ini juga, ini kan di belakang. Bisa kita taruh ke depan. Klik posisi. Ke depan, maju ke depan. Ini Pak Tidinya diganti menjadi moderator. Namanya juga diganti. DRB Bubble 2019 gitu. Nah, jangan lupa nanti taruh di sini ya. Bisa kita taruhin apa. Jangan lupa tempat, waktu, linknya, dan sebagainya. Nanti kalau sudah selesai tinggal kita unduk gitu. Kalau misalnya. Oke, kayaknya Pak Dian, kita bisa langsung tanya-jawab saja. Boleh. Baik. Bapak-Ibu, demikian untuk presentasi dari Ibu Ismi ya. Tadi kita sudah mendengar bersama-sama. Untuk aplikasi-aplikasinya ada banyak sekali yang bisa digunakan. Tergantung Bapak-Ibu menguasanya di mana ya. Tadi ada Korhan, kemudian ada Fonjoy.com, Fonjoy, Fonfair.com, Fonlist.com. Nanti bisa melalui aplikasi Kanfa. Atau aplikasi Kanfa sendiri ada juga di Android, Bapak-Ibu. Tapi kami sarankan nanti atau aplikasi Kanfa silakan diakses di laptop saja agar lebih mudah mengatur posisinya. Kemudian ada PowerPoint dan Google Slides. Baik, kita langsung saja ke sesi tanya-jawab. Ini berarti untuk pertanyaan kepada Pak Teddy dulu ya. Ya, Pak Teddy. Silakan, Pak Dian. Baik. Silakan, Pak Dian. Ini kayaknya sudah nyatet sih pertanyaan buat saya, Pak Dian. Ada tiga. Baik, baik. Saya tadi sampai ngeliatin di chatting itu. Mungkin yang pertama ini dari Pak Ade gitu ya. Silakan, Pak. Tanya tentang... Tentang proses rendering di dalam recording Zoom dengan Webex ya. Karena beliau mengatakan menggunakan Camtasia kalau kita ngedit video gitu ya. Edit video, durasi dua jam saya kemarin dari jam tujuh malam sampai dengan jam sembilan pagi itu baru selesai rendering gitu ya. Itu sih betulnya pengaruhnya dari laptop sebetulnya ya. Spek laptop semakin bagus gitu ya. Itu biasanya rendering semakin cepat. Cuma kalau rendering di recording Zoom sama Webex ini, saya sih menghitungnya relatif lebih pendek masa renderingnya. Karena misalnya kayak Webex yang kita lakukan sekarang, itu berhenti di jam setengah empat, itu jam enam rendering sudah selesai gitu. Itu durasinya bisa sampai dua jam bahkan lebih. Dua jam lebih dia selesai hanya hitungan dua atau tiga jam lah dia sudah selesai. Nah kalau pengalaman yang kemarin, karena Webex ini paling lama juga 40 menit, Zoom 40 menit gitu ya. Hitungannya satu jam dua jam rendering video itu sudah selesai masuk ke laptop kita gitu. Hingga pada saat nanti Bapak Ibu jangan bilang, rekamannya nggak ada, kayaknya memang karena kasus tahun kemarin itu Bapak Ibu sekalian, kok Pak recordingnya nggak ada katanya gitu ya. Ternyata recordingnya ini baru muncul satu jam dua jam setelah meetingnya ditutup gitu. Renderingnya ini baru muncul satu dua jam setelah ditutup. Sehingga sebisa mungkin laptopnya bersabar dulu, kalau pakai laptop jangan sampai ikan dulu. Biarkan renderingnya selesai, karena dia tersimpan di dalam perangkat kita. Kemudian, itu mungkin Pak Ade yang terkait tentang rendering. Jadi kalau dibandingkan dengan Camtasia, rendering recording dari Zoom dengan Webex ini relatif lebih pendek waktunya. Nah, ini kalau apalagi pertemuan kita, kalau kemarin presentasi ya Pak Dian ya, yang Pak Arief kemarin, Bu Mei kemarin itu rata-rata paling lama 30 menit sudah selesai. Sehingga renderingnya hitungan satu jam, paling lama dua jam itu sudah masuk ke dalam laptop gitu. Tapi rendering ini setelah selesai meeting ditutup, bukan pada proses meeting ya, selesai ditutup itu baru rendering satu sampai dua jam. Kemudian ini dari Pak Sandy, kalau pakai HP apakah harus ada aplikasi Zoom? Kalau kita menggunakan Zoom ya, anasiswa banyak yang bilang memori HP nggak cukup kalau harus download Zoom. Ini sebetulnya Bapak Ibu, di Zoom ini ada juga yang bisa di-launch pakai browser ya, tapi biasanya sering banyak kendalanya, makanya bisa biasanya kita anjurkan Zoom-nya di-install dulu gitu. Biar lebih mudah di dalam penggunaannya. Nah, inilah yang memang bukan keluhan siswa itu pertama ya, ketika dia bikin grup baru, tiap guru bikin grup nih ya, tiap guru bikin grup untuk pembelajaran. Mereka mengatakan, Pak banyak sekali grup kami, belum masuk video pembelajaran, belum masuk modul, belum masuk tugas. Ya, wajarlah kalau kemudian handphone, mereka mengeluh handphone mereka penuh. Nah, sehingga kalau kami sih menganjurkan Pak Sandy, kalau memang harus mengutak, menggunakan aplikasi ini untuk Vicon, itu sebetulnya ada yang lebih ringan itu menggunakan Google Meet ya, walaupun memang sama-sama harus di-install untuk menggunakan Meet di dalam itu. Tapi itu lebih ringan dibandingkan dengan Zoom, mungkin bisa dicoba. Tapi kalau harus install dan memakan tempat di handphone, ya itulah pengertian yang harus kita berikan ke siswa kita. Diupayakanlah handphone itu diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Delete dulu deh, misalnya kalau ada game gitu, ada foto-foto, ada video yang nggak berhubungan dulu, relakan dulu sementara untuk pembelajaran. Karena ini nggak mau-nggak mau, pasti bakal nyetak memori di dalam handphone. Kemudian yang ketiga ini dari Ibu Antika Fitri ya. Pak, saya mau tanya kalau kita mau buat Vicon seperti Zoom dan lain-lain itu, lewat HP, tablet itu bisa atau tidak? Nah, Bapak-Ibu, sebetulnya kalau bikin akun, membuka pertemuan, itu sebetulnya bisa saja menggunakan handphone. Cuman keterbatasan handphone ini adalah pada saat kita akan share screen, kemudian ingin memantau peserta kita nih, peserta didik kita, sedang apa dan ngapain, itu relatif repot gitu ya. Sangat repot gitu, karena layarnya kecil, kemudian kita harus bolak-balik antara layar presentasi dengan layar partisipan. Nah, sehingga kalau dikatakan bisa, bisa. Kalau Ibu Bapak hanya sekedar ngobrol, tidak ada tayangan, pakai Zoom, bisa silahkan pakai handphone saja. Tapi kalau Bapak-Ibu memerlukan tayangan, harus slide share gitu ya, itu otomatis lebih enak menggunakan laptop gitu ya, Bapak-Ibu. Mungkin itu, Pak Dian. Oh, ini ada lagi. Apakah kalau pakai ponsel atau tablet bisa merekod? Selama Bapak-Ibu ada posisi sebagai host, karena yang bisa merekod itu hanya host, peserta nggak bisa. Selama Bapak-Ibu posisinya host, di smartphone juga bisa merekod. Ya, tapi siapkan saja space yang besar untuk menyimpan hasil renderingnya ya tadi. Baik, itu Pak Dian. Itu Ibu Sandy ya, Ibu Sandy. Oh, Ibu. Ya, salah lagi terjadah kemarin, Mbak. Aduh, Ibu Sandy. Maaf, Ibu Sandy. Aduh, terima kasih. Untuk pertanyaan dan jawab. Ya, saya rasa di sini udah nggak ada lagi yang untuk pertanyaan untuk Pak Dedy. Kita beralih ke Ibu Ismi. Pertanyaannya... Oke, ini kayaknya banyak pertanyaan nih, Pak Dian. Saya sudah berniatan. Pertanyaan pertama dari Ibu Rizda, Sankanegi 2, Sungadiat. Bagaimana cara menambahkan gambar atau foto di flyernya, Bismi? Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Silahkan, Ibu Ismi. Cara menambahkan gambar atau foto di flyernya. Cara menambahkan foto atau di flyernya gitu ya. Kita tinggal tambahkan plus gitu. Ntar saya coba sharing lagi ya, kalau gitu ya. Ya, sekarang sharing nanti ya sambil ditanya-jawab juga gitu. Iya. Ini banyak yang nanya di dalam ini, gimana cara menghilangkan background foto gitu? Nanti kita lihat ya. Oh, iya belum. Belum tampak ya. Saya sharing ya, coba. Maaf. Belum tampak, Bu. Nah, gimana cara menambahkan foto? Oke, ini saya sekalian jawab beberapa pertanyaan seperti, di Canva ada di handphone nggak? Ada. Ada di Playstore? Ada. Silahkan di-download di Playstore-nya ada Canva. Nah, kemudian bisa di-download di apa? Di PC nggak? Saya sih belum coba ya download di PC, tetapi ini saya menggunakan online gitu. Online. Di Canva.com. Nah, kemudian, tadi ada yang tanya, ada watermark di dalam fotonya. Saya melupa, maaf buat siapa. Tadi ada yang jawab, jalan ninjanya juga adalah Canva gitu. Sama dengan saya, tetapi ada watermark gitu. Watermark itu ada karena kita masih menggunakan yang Canva untuk free, free user gitu, Canproof gitu kan. Nah, cara supaya silang watermarknya, yaitu harus berlangganan Canva. Jadi, sebisa mungkin kita bisa menggunakan yang free saja gitu. Yang maksudnya yang gambar-gambar free. Cara menambahkan gambarnya, saya coba untuk memberi informasi cara menambahkan gambar. Di sini ada toolbar di sebelah kiri. Ini kita tambahkan gambar, kalau kita mau menambahkan gambar ya gambar foto gitu. Foto, ini adalah foto yang disediakan oleh Canva. Yang ada tulisan gratis, ini adalah untuk kita gunakan secara gratis dan tidak ada watermark di dalamnya. Itu penambahkan foto ini kan. Misalnya kita mau menambahkan foto. Cari fotonya foto buku nih, yang berhubungan dengan materi ini adalah buku gitu kan. Saya mau cari tentang buku. Cari buku. Nah, ini adalah buku, tetapi banyak yang pro di sini ya. Jadi, supaya di mana nih yang tidak pro ini, yang saya cari yang gratis gitu. Misalnya, misalnya nanti kita taruh, sesuaikan dengan posisinya, dengan layoutnya supaya cantik gitu. Itu adalah cara menambahkan foto. Cara menambahkan elemen. Elemen ini, nah kayak persegi, persegi empat, lingkaran, dan sebagainya. Ini banyak sekali kayak gambar-gambar seperti ini. Ini di elemen. Ada sticker juga. Ada tentang tumbuhan. Nah, misalnya saya mau nambahin ini. Supaya cantik nih. Misalnya di sini. Supaya di belakangnya, di belakang layar gitu. Atau di sini. Nah, di sini nih. Ini nih, bisa kita atur posisinya. Supaya misalnya saya mau cuma kelihatan setengah, ya sudah setengah sini. Ini otomatis yang di putih-putih ini tidak kelihatan. Posisinya transparan. Nah, ini juga bisa kita transparannya. Transparansi. Nah, atau ini misalnya kita mau taruh di tengah-tengah nih. Taruh di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, nanti dibuat transparan. Bisa. Buat transparan. Nah, yang ini klik yang transparansi. Kita mundurkan transparannya atau kecilkan transparannya. Nah, tinggal kita. Oke. Transparan. Tetapi kita harus, yang tadi, kita harus tahu tentang layout supaya tidak nyakit mata dan pesan yang ingin kita sampaikan, tersampaikan kepada pembaca. Itu adalah cara menambahkan foto-foto gitu. Pertanyaan yang lain tadi. Ini ada pertanyaan tadi buat dikasih naga. Di foto yang mau kita tempel, harus foto yang tanpa background ya? Nah, bisa tanpa background atau menggunakan background itu bisa. Cara untuk, nah ini adalah cara membuatkan file ya Bapak-Ibu ya. Ada yang cara lebih mudah lagi. Ini saya biasanya menggunakan infografis, menggunakan, apa maaf, menggunakan Google Slide. Karena setiap orang pasti yang mempunyai akun Google itu memiliki akun, memiliki Google Slide gitu. Google Slide pertama kita buka dari, ini adalah menu awal Google, kemudian browser-nya Google. Kemudian kita pilih di sini. Kita pilih di yang seperti kita membuat Google Meet tadi, di pilihan 4 titik, eh 9 titik ini. Google Slide, pilihlah Slides gitu. Pilih Slides. Nah, kemudian sudah memilih Slides. Kita akan memilih Blank. Ini sebenarnya hampir sama dengan PowerPoint. Saya yakin Bapak-Ibu semuanya bisa menggunakan PowerPoint. Jadi, bisa menggunakan Google Slide gitu. Blank. Kemudian Blank pun, nah, sudah yang Blank. Cara menambahkannya sama, sama seperti biasa, sama seperti kanva tadi. Tapi di sini saya mau menunjukkan cara memilih warna yang dari Color Hunt. Tadi kan saya bilang warna itu banyak sekali gitu kan, salah satunya adalah dari Color Hunt. Saya suka menggunakan yang dari Color Hunt. Dari Color Hunt, kita buka Color Hunt-nya di New Tab. Kita buka ke New Tab. Kita buka Color Hunt. Ini untuk memilih warna, Bapak-Ibu. Nah, ini banyak sekali warna yang sudah dipadu-padankan. Cantik-cantik. Nah, saya misalnya mau pakai yang warna, oke, warna ini. Misalnya yang di sini. Nah, ini banyak juga. Kita klik salah satunya, misalnya yang ini. Saya ingin latarnya adalah warna pink gitu kan. Kita klik yang presentasi kita yang kosong tadi. Kita background. Kita pilih background. Color ini kan masih color putih ya, warnanya masih warna putih. Kita pilih color-nya. Kemudian kita custom. Custom. Nah, ini kan ada hex gambar warna ya. Warna, ini ada hex warna. Nah, ini kita copy dari kode warna yang ada di sini. Ini adalah kode warna gitu. Jadi, ini bukan warna pink, bukan warna merah, bukan juga warna oranye. Tetapi kita copy kode yang warna di sini. Ini, klik aja, otomatis copy, sudah tercopy. Klik aja ini, apa, kodenya di sini, kode warna di sini. Kita klik, otomatis sudah tercopy di clipboard. Kemudian kita kembali lagi ke tab Google Slidenya. Kita pastikan ke sini. Control paste. Nah, otomatis warna ini kemudian di OK. Kemudian baru done. Nah, ini otomatis warna, bukan warna pink, nggak tahu warna apa ini namanya ya. Berdasarkan desainer ini warna apa warnanya. Ini adalah background kita. Mau nambahin warna yang lain, misalnya, ah, monoton sekali, warna pink gitu kan. Kalau saya seperti ini, ini adalah tricky, tricky gitu kan, supaya cantik. Nah, saya taruh misalnya bentuk lain. Di sini, bentuk lain. Tadi kan di sini colorhan ini, warna ini, temannya adalah putih, yang ini dan ini. Nah, supaya lebih cantik, misalnya yang ini kita taruh untuk warna yang di sini, untuk background nih. Kita masih ngomongin tentang background. Sampai nyetik ini ya, kita taruh fill color-nya, custom. Sama seperti tadi, yang ini, hex yang ini, kode warnanya, kita copy dulu yang di sini, warna biru ini. Copy, kemudian balik lagi ke sini, paste. Oke, nah, otomatis ini sudah ada warna. Dua warna, ini border color-nya kita transparan saja. Nah, sudah ada dua warna seperti ini. Ini yang di kiri, di kiri pojok ini, ini adalah tampilan yang akan tampil ketika nanti kita jadikan sebuah infografis, gitu. Kemudian cara, ini adalah saya suka colorhan. Untuk mencari warna, paduan warna saya cari di colorhan, gitu. Boleh, Bapak, Ibu, kita cari di colorhan, karena sini sudah ada dipadu padankan warna. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan background di dalam, di belakang layar, gitu. Saya menggunakan juga website online. Caranya adalah dengan alamatnya di sini. Di remove BG. Nah, remove BG ini adalah cara kita menghilangkan background di dalam foto dengan mudah. Nah, bisa dengan upload image, upload foto. Bisa dengan drop file, click and drop. Kemudian bisa dengan paste image or URL. Nah, ini juga bisa nanti. Nah, misalnya saya mau upload image deh dari perangkat yang saya miliki. Itu misalnya... Oke, misalnya di... Saya nggak punya foto ya. Aduh, saya nggak punya foto ya. Itu barusan ada. Ada ini. Aduh, foto narkis ini. Aduh, kelihatan ini foto narkisnya. Aduh, pantingi kelihatan foto narkisnya. Ya, sudah nggak apa-apa deh. Mana sih tadi? Ini ya. Berkarben-berkarben. Oke, ini adalah foto narkis saya ya. Mau di-edit gitu. Kayak yang lain, Bu. Yang jangan yang di Facebook, Bu. Ah, kenapa? Kayak yang baru-baru. Ya, udah deh. Saya cari yang di Bubble Mint. Nah, ini aja. Tapi itu udah remove BG semua nih. Yang tadi aja, Bu. Yang ini ya. Misalnya yang ini nih. Yang ini nih. Ini foto narkis semua nih. Ini mau saya remove. Nah, otomatis tadi udah di-remove. Tadi kan saya balik ya. Saya balik lagi ya. Kembalikan ya. Nih. Saya mau upload foto. Kita mau upload yang fotonya otomatis sudah kita simpan di PC kita. Jangan kayak saya fotonya masih di HP gitu. Udah. Kita pilih. Ini kan ada latarnya. Saya mau hilangin latar foto ini. Kita klik fotonya. Klik open. Kemudian, dia otomatis langsung preparing upload, uploading. Otomatis. Dia langsung remove background-nya. Langsung di-remove. Bersih ya? Iya. Langsung di-remove. Bersih semuanya gitu. Nah, bisa. Yang bersih fotonya atau background-nya, Mari? Background-nya bersih. Background-nya, Pak Teddy. Background-nya bersih, Pak. Jangan percaya foto, Pak. Banyak-banyak editannya. Kemudian, nah, bisa kita download. Untuk kita simpan. Ini juga bisa masih kita edit. Di remove.bg ini masih bisa kita edit nih. Kita klik edit. Itu bisa, latarnya bisa kita ganti-ganti. Mau di pantai, bisa. Nah, ini ada di pantai gitu kan. Mau kita ganti dengan yang lain, bisa. Tapi kan kita maunya yang hilang background-nya ya. Jadi, kita download ini. Nah, kalau misalnya di Canva, otomatis harus kita download dulu. Kemudian, kita upload ke Canva. Tetapi, di Google Slide, ini ada yang istimewa nih. Dari sini, kita bisa klik kanan. Kemudian, copy image address. Udah nih, udah di copy ya, di clipboard. Kemudian, kita balik ke Google Slide kita. Di sini, kita insert. Insert. Kemudian, image. Nah, kemudian kita ke by URL. Nah, di sini kita paste. Paste. Oh, oke. Ini foto yang tadi adalah insert. Nah, langsung otomatis. Jadi, kita nggak perlu simpen di laptop kita. Foto yang kita remove tadi. Gitu. Nggak banyak-banyak. Nggak ngebanyakin file-file anfaedah ya. Jadi, di laptopnya ya. Gitu. Nah, tinggal kita atur. Di mana posisinya, gitu. Sama, saya, karena saya suka buat infografis lewat slide, Google Slide. Saya juga mau kasih tahu ke ibu bapak. Mau cari foto-foto free, itu adanya di, ini nih. Di sini. Ada di free pick. Kayak yang tadi kan, bu. Gimana ini ada watermarknya? Supaya kan ada watermark itu ganggu ya. Apa? Kayak, ah, ini gratisan gitu, Pak ya. Kalau ada watermark itu, aduh gimana gitu. Nah, supaya kita carinya ada di free pick. Free pick bisa digunakan. Ini all source-nya kita cari yang free. Kemudian yang foto atau factor. Kemudian baru kita cari kata kuncinya. Misalnya, mau cari tentang book, buku misalnya gitu kan. Nah, ini kata kuncinya harus diketik dalam bahasa Inggris, karena dia kalau bahasa Indonesia agak, gak nemu gitu. Nah, ini banyak sekali tentang buku dan gambarnya keren-keren, kece-kece semua ya. Nah, biasanya saya ambil di sini. Saya klik misalnya satu, nih. Ini, ini misalnya. Klikin ini. Nah, saya gak download, tetapi saya copy kayak tadi. Copy kanan. Eh, klik kanan, maaf. Kemudian copy image address. Saya kasih... Saya mau ngilangin background yang ini, background-nya. Saya copy image address, kemudian ke remove background. Kemudian paste image or URL. Nah, ini saya paste. Copy. Oke. Kalau sudah di-copy paste. Otomatis gambar yang ada di free pick tadi sudah remove background-nya. Ini saya klik kanan lagi. Kemudian copy image address lagi. Saya balik ke slide saya tadi. Saya insert. Insert image, kemudian by URL. Klik ctrl V. Oke. Nah, ini tinggal insert. Sip. Nah, ini sudah hilang background-nya. Karena kalau misalnya ada background-nya, otomatis nanti putih gitu kan. Nah, misalnya kalau kita bandingkan dengan yang tanpa di... Tanpa dihilangkan background ya. Ini saya tanpa dihilangkan background, saya klik kanan. Copy image address. Kita langsung copy ke sini. Kemudian add. Maaf, insert. Kemudian by URL. Paste. Insert. Nah, akan berbeda hasilnya dengan yang remove background. Nah, ini ada background ya kan. Background putih. Otomatis ganggu banget. Ganggu banget. Karena kita maunya temanya adalah biru-pink gitu kan. Temanya adalah ini. Kok ada tiba-tiba ada putih? Ya, ganggu seperti itu. Itu cara remove background dan juga trik untuk memasukkan gambar ke slide. Ini tinggal tambah text. Text-nya sama. Seperti kita nambahin di PowerPoint ya, Bapak-Ibu ya. Kemudian kalau sudah selesai. Ini sudah selesai. Tinggal kita file. Kemudian download. Download-nya dalam bentuk PDF, JPG, JPEG, atau PNG ini ada. Tinggal kalau saya biasanya suka dalam bentuk PNG gitu. Di-download. Nanti otomatis tersimpan di dalam komputer kita. Contohnya. Saya kasih contoh deh untuk download ya. Saya kasih yang sudah selesai. Misalnya. Ntar saya buka. Open. Saya buka yang saya sudah selesai. Misalnya yang ini. Yang ini deh. Oke. Yang ini nih misalnya. Saya buka yang ini. Ini mau saya. Ini salah satu. Postingan di Instagram saya. Nah. Misalnya ini mau saya. Sudah selesai ya. Sudah selesai saya design. Sudah selesai saya design. Eh maaf. Sudah selesai saya design. Kita tinggal klik file. Kemudian download. Download-nya dalam bentuk PNG gitu. PNG. Nah. Otomatis di sini sudah ada nih. Sudah terdownload ya Bapak-Ibu ya. Kita buka. Opening. Ini otomatis terbuka melalui PC kita gitu. Dalam bentuk foto gitu Bapak-Ibu. Dan tinggal disebarkan ke. Bisa di upload ke Facebook, media sosial. Bisa dikasih ke teman-teman. Di grup WA dan sebagainya. Seperti itu Bapak-Ibu. Oke ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan tambah. Ini dari Bapak-Ibu di Mekasari. Atal latar belakangnya pemandangan bisa enggak? Ya kan ada. Apakah bisa di remove secara sempurna? Oke. Pemandangan bisa di remove secara sempurna enggak? Oke kita coba ya Bu ya. Karena terkadang ada yang pemandangannya bisa di remove ada yang tidak gitu. Dan cara meremove-nya kalau kita mau di remove semua nih. Upload image ya. Saya upload image yang banyak nih. Anggaplah pemandangan itu kan rame ya. Seperti yang ini nih. Rame sekali. Uploading. Nah ini bisa di remove. Bisa Pak. Nah kalau misalnya ini kurang rapi gitu. Bisa kita ini nih erase sama restore. Biasanya ada beberapa yang tidak ikut ter-delete gitu kan background-nya. Tinggal kita edit. Klik edit. Kemudian erase or restore. Kalau restore ini berarti kita mengembalikan background yang lama gitu kan. Kita erase berarti kita menghilangkan. Saya menghilangkan ke tangan ya hilang gitu. Nah hilang gitu kan. Tinggal balik. Balik lagi. Saya mau kembaliin background yang itu seharusnya ada. Nah tetapi karena ini otomatis langsung hilang gitu. Ya restore. Nah otomatis nanti akan. Oh maaf. Restore di sini dia nanti ini dihilangin. Hilangin gitu. Nah otomatis background yang aslinya. Dia balik lagi. Itu adalah restore. Nah tinggal kita download gitu. Jadi untuk pemandangan itu bisa Ibu. Bisa. Tetapi mungkin kalau tidak sempurna Ibu bisa menggunakan tools ini. Erase sama restore. Gitu Bu. Gitu Pak Dian. Siap. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Dirasa waktu sudah selesai ya. Untuk waktunya. Sudah pukul 15.28. Terima kasih untuk waktunya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada sesi hari ini. Yang tadi sesi pertama ada Google Meet. Ada WebEx. Ada Zoom. Kemudian di sesi kedua. Ada Canva. Google Slide. Ada Remove.dg. Dan sangat luar biasa sekali. Dengan waktu kurang lebih 2 jam setengah. Itu kita dihadapkan dengan sajian materi yang sangat luar biasa. Semoga dengan pemahaman materi tadi. Bisa dapat dimengaruhi oleh Bapak Ibu semua. Kemudian nanti jika ada kendala. Silahkan ditanyakan di grup. Ketika nanti pas praktek ya Bapak Ibu. Jadi nanti tergantung. Bapak Ibu. Lebih nyamannya menggunakan aplikasi mana. Untuk menghilangkan. Untuk membuat flyernya. Tergantung dengan kapasitas masing-masing. Selanjutnya langsung jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup. Baik Bapak Ibu. Kita cukupkan ya Pak tadi. Saya cukup dulu. Pak tadi saya cukupkan ya untuk materinya. Ya betul Pak Dian. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Saya pribadi sebagai mendatang mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kepada Allah. Kami mohon ampun. Kami mohon maaf jika ada yang mau reunian ke Islamic Center Pak tadi kayaknya. Aduh Ilham punya reunian HAM. Baik Bapak Ibu sekalian. Boleh. Ini Bapak Ibu sekalian. Acara untuk hari ini telah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada kegiatan yang lain. Dipersilahkan untuk bisa. Sudah boleh untuk meninggalkan room. Oh belum berfoto ya Bu. Bapak Ibu maaf ini berfoto dulu baru meninggalkan room. Kameranya nih. Iya. Hari ini sangat beragamnya orang. Saya tidak ada fotonya tadi Pak tadi. Hah? Pak Ilham nih mana Pak Ilham. Pokoknya tidak ada nih kameranya. Nah sudah nih Pak Ahmad. Bu Hai Rini ya. Oke sudah. Oke sudah ini di layar pertama. Sudah muncul. Ini Pak Ilham yang hilang nih kameranya nih. Oke siap. Nah berganti Pak Ade nih. Baik. Ini sudah penuh di layar pertama. Saya ambil dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Saya pindah dulu Bapak Ibu ya. Iya biar nggak hilang nih. Bu Ismi bisa nggak Bu Ismi ambil. Oke. Jadi saya agak untuk nyimpatnya agak bermasalah nih hasil. Oke aku jadi fotografer. Satu, dua. Tiga. Tiga. Oke next slide. Selanjutnya oke saya tunggu teman-teman. Ada oke satu, dua, tiga oke slide selanjutnya. Ini ada berapa slide? Tiga. Tiga slide. Yang slide ketiga ini banyak yang of ya masih. Ada Bu Alvinsa, Amanan Nisa, Pak Ari Wimbowo, Bu Siti Hodija, Subardianto. Ini Bu Siti Hodija. Keserba ya? Kayaknya sih Bu. Halo teman-teman. Ayo diaktifkan kameranya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih semuanya. Baik Bapak-Ibu sekalian Alhamdulillah di hari yang ketiga ini acara kita berjalan dengan lancar. Semoga di hari besok, itu hari terakhir kita menggunakan VKON, diberikan kelancaran juga. Besok tinggal materi terkait tentang apa Bu? Yang pertama itu tentang, oh Pak Dian ya, pembuatan kisah online, kemudian yang kedua adalah terkait tentang penjelasan apa-apa, tugas apa saja harus Bapak-Ibu selesaikan selama dua minggu ke depan nanti sampai berakhir di tanggal 31 Oktober. Dan sepertinya kalau melihat pembicaraan tadi, Bu, banyak materi menarik nih sebetulnya. Ya mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti di, bukan hanya di babal menjaring, tetapi di bagian lain. Kayak tadi Pak Dian tuh sebetulnya kan ahli bikin komik, karikatur, bikin hal. Ternyata belum pernah tersampaikan ya. Saya pernah ikut juga Pak Dian ikut pelatihan komik ini, akhirnya tersampaikan juga, eh apa, tersampaikan juga, belajar. Tapi kayaknya masih blank gitu ya, belum putus gitu. Kayaknya nanti suatu saat mudah-mudahan masih ada momen-momen tertentu yang lebih khusus, lebih spesifik dalam materinya. Minggu ini sesi 2 Pak Dian, Pak Dian. Kalau yang kemarin ya. Ya lanjutan dari yang kemarin, nanti kita buka, kemudian kan yang aplikasi TKTG Silang kan belum bisa. Oke baik. Jadi nanti lanjut, review sebentar tentang rumah belajar, kemudian komik dan TTS TKTG Silang. Siap-siap hari Minggu. Baik Bapak-Ibu sebentar, terima kasih. Bagi yang ada cara lain, silahkan untuk bisa, sudah bisa untuk meninggalkan rumitnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pak Ilham mana Pak Ilham? Semangat. Bisa kalau misalnya masih mau ditanyakan, bisa Jafri kok. Nanti bisa dikasih. Ya Ibu Bapak ya. Ada sempatan tertanya di room? Iya. Mau ke Islamic Center, silahkan. Saya izinnya Pak Tadi ya, Pak Dian, Ibu May, Pak Ari, Ibu Siti Hawa, Ibu Siti Hawa Ninja. Terima kasih semuanya. Semangat teman-teman semuanya. Terima kasih. Pak Tadi, Pak Dian, Pak Ari. Iya, terima kasih kembali. Izin live juga. Izin nih, saya ingin aja ya, karena saya juga harus pindah room nih, Bang. Ada undangan di room lain. Wow, keren-keren Pak Tadi. Ada undangan, ada undangan. Ruang makan. Aduh. Tapi ya, saya akhirnya, Pak Ibu. Artis tuh, artis banyak jam. Ibu Ismi yang artis. Artis MC, Pak. Bang siapnya. Ibu bisa jalannya. Sekarang tuh bisa jalan ke Papua Barat, tuh. Kemain Banten. Ke Indonesia. Hari-hari biasa gak bisa ke Papua. Iya. Semalam jalan-jalannya ke Papua. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.